Siril Dewa Arak 93 Perawan Buronan Hari ini sungguh berbeda deengan hari-hari biasanya. Suasana di Kerajaan Kamulan terlihat ramai. Hiasan dan umbul-umbul dipasang di sepanjang JLN di se-ekitar lingkungan istana. Di setiap sudut kota pun terpanjang berpagaya hiasan yang menyemaraki suasana. Keataan di istana lebih meriah lagi. Tampak di alun-alun yang luas dan ditumbuhi pohon beringin raksasa, rakyat sedang berkumpul. Mereka ingin menyaksikan peristiwa yang jarang terjadi. Raja Kamulan H. Anda memilih salah satu dari sekian banyak putranya untuk menjadi pewaris tahta kerajaan. Di bangsal agung ratusan undangan memenuhi tempat yang cukup luas dan megah itu. Seorang kakek berusia 75 tahun dan mengeakan jubah panjang putih bangkit dari kursinya. Seketika rombongan pemain degung merendahkan alunan musik dan akhirnya berhenti sama sekali. Kakek PR jubah putih ini bernama E.Y. Ang Chakra. Dia seorang penasihat KR Raja AN dalam hal-hal yang berhubung ande dengan ilmu gaib. Kakek ini pula yang dipercaya Raja Kamulan untuk memimpin upacara penting ini. E.Y. Ang Chakra memutar tubuhnya ke kaanan. Berdirinya kini menghadap Raja Kamulan, Prabu Suhantana, yang duduk di singgah sana emas. Di sebelah kiri esang Prabu duduk permaisuri. Di belakangnya berderet-deret duduk keluar aistana. Putra-putra Prabu Suhantana duduk di singgah sana kecil berhadap ande dengan singgah sana seng Prabu. Atau tiga buah singgah sana akecil yang diduduki para putra Prabu Suhantana. Di kanan kiri singgah sana singgah sana kecil itu berdiri es orang prajurit kerajaan yang bersenjataan tombak dan perisai. Para haadirin soalian ujar yang C.A. keras setelah memberi penghormatan peada Prabu Suhantana. Hari ini yang mulia Gusti Prabu Suhantana berkenan mengadaan acara untuk memilih pangeran yang berhak menjadi pangeran putra mahkota. Seng pangeran putra mahkota kelak akan menghantikan Gusti Prabu Suhantana em menjadi Raja Kamulan yang kita cintai ini. Seperti yang kita ketahui bersama, dari Gusti Permaisuri Seng Prabu memperoleh beberapa keturunan. Tepatnya tiga orang. Mereka sama-sama cakap D.A. memiliki kelebihan masing-masing. Oleh karena itu, Gusti Prabu harus menentukan pilihan untuk menunjuk orang yang berhak menjadi Raja. Gusti Prabu Suhantana memutuskan untuk mempergunakan pusaka leluh berkah kerajaan. Kujang emas yang akan menentukan siapa di antara ketiga pangeran itu untuk menggantikan Gusti Prabu Suhantana yang cakrai menutup ucapannya dengan mengangkat tangan kanan ke atas. Rombongan pemain degung pun kembali memainkan musiknya. Bunyi yang merupakan paduan dari suara gong, gendang, bonang, gambang, dan rebab kembali mengalun. Dari Es Salah Es Atu Bangun Andi D.E. Kat Bangsal Agung seorang G.A. Dis melangkah perlahan-lahan mengikuti alunan bunyi degung. Gadis cantik ini membawa sebuah baki MAS. Di atasnya terletak kujang emas yang dial asis lembar kain indah. Gadis 19 tahun itu memiliki tahilalat di pipi kiri. Tahilalat kecil itu tampak jelas karena kulitnya yang putih dan halus. Dengan langkah satu-satu si gadis memasuki Bangsal Agung dan beringsut ke hadapan putra-putra Prabu Suhantana. Kemudian dengan berdiri mempergunaan kedua lutut dan wajah ditundukan, si gadis mengangkat baki niat tinggi-tinggi. E yang cakra dengan sikap penuh himat mengulurkan tangan haendak mengambil baki yang berisi kujang emas. Benda ini merupakan es salah satu dari sekian banyak pusat akerajaan. Gadis pembawa baki lalu beringsut-ingsut mundur dan meninggalkan Bangsal Agung. E yang cakra mengangkat beaki tempat kujang emas berada dengan kedua tangan tinggi-tinggi. Ini adalah kujang emas. Senjata yang luar biasa ampuh. Hanya orang yang berjodoh es aja mampu emang mencabut niat keluar dari sarung. Dengan pusaka inilah kita akan mengetahui siapa di antara pe-ara pe-angeran yang berhaklah memimpin kerajaan ujar yang cakra dengan suara lantang. E yang cakra menekuk lututnya. Beki di tangannya diangsurkan pada pangeran yang duduk di singgah sana paling kanan. Pangeran ini merupakan pangeran tertua. Dia bernama R.A. Jamala. Di sepelahnya pangeran Samudera. Dan di sebelahnya lagi pangeran dan alai A. Pangeran R.A. Jamala yang berusia 27 tahun segera bangkit berdiri. Dengan sikap hormat dan khidmat kujang emas diambilnya dari B.A. Ki. Pangeran tertua ini memeang dengan kedua teng-an. Tangan kanan M memegang hulu kujang, sedangkan teng-an kiri M memegang bagian sarungnya. Pangeran R.A. Jamala mengangkat kujang M.A.S. tinggi ke atas. Kemudian, dengan es enyum penuh rasa percaya diri diturunkannya perlahan-lahan es sampai di depan dada. Hulu kujang digenggam Nia. Pangeran tertua ini bersiap untuk mencabut. A-a-ah peki kesakitan pangeran R.A. Jamala yang membuat semua orang yang menunggu dengan tegang terperanjat kaget. Mera terkejut bukan main melihat seng pangeran memperlihatkan kai nyerian hepet pada wajah Nia. Apalagi dari telapak tangan pangeran R.A. Jamala mengepul asap. Kujang emas terjatuh ke lantai memperdengaran bunyi nyaring. Semua yang berada di B.A. Salter Esima. Kejadian yang mereka saksikan terlalu tiba-tiba. Mereka ha-anya de-apat menatap di dengan pandangan bingung. R.A. Jamala Gusti pangeran seruan kaget itu dilontarkan hampir berbarengan oleh Prabu Suwandana dan E.A. Jamala. Pangeran R.A. Jamala ambruk ke lantai. Seng pangeran mengeluarkan keluhan tertahan sebelum terjatuh. E.A. Jamala yang berada paling de-et dengan pangeran R.A. Jamala tiba lebih dulu di dekat seng pangeran. Kakek ini langsung berjongkok dan memeriksa keataan pangeran R.A. Jamala. Seruan E.A. Jamchakra dan Prabu Suwandana kemudian menyetarkan orang-orang di bangsal. Seketika timbul kegemparan di tempat itu. Permaisuri menangis sesungguhkan menutupi wajah dengan kedua telapak tangan. Sementara itu wajah E.A. Jamchakra langsung memucat. Pangeran R.A. Jamala telah tewas. Wajah seng pangeran tampak bersemu kehijauan dan tak memancarkan tanda-tanda kehidupan. Prabu Suwandana memanggil-manggil nama putranya. Raja Kamulan ini menubruk tubuh pangeran R.A. Jamala yang terbujur. E.A. Jamchakra yang bisa memperkirakan mengapa pangeran R.A. Jamala tewas terkejut bukan emain melihat kecerobohan Prabu Suwandana. Gusti Prabu. Tahan. Jangan sentuh. Tubuh gusti pangeran R.A. Jamala mengandung racun ganas yang mematikan seru E.A. Angchakra, kalap. Seruan E.A. Angchakra tertengar ke seantara bangsal agung. Tapi Prabu Suwandana yang telah kehilangan akal sehat Nia melihat kejadian yang menimpa putranya seperti tak mendengar peringatan itu. Pangeran Samudra seera bertindak. Keselamatan E.A. Hantanya terancam. Maka, pangeran ini mengulurkan kedua tangannya yang terbuka. Maafkan atas kelancangan Anantal, Ayahantap Prabu ucap pangeran Samudra. Deru angin keras meluncu R dari kedua telapak tangan Nia. Hembusan angin itu ternyata cukup kuat untuk mendorong tubuh Prabu Suwandana hingga terduduk kembali di singgah sana Nia. Dan sebelum Prabu Suwandana berbuat sesuatu, E.A. Angchakra telah lebih dulu bertindak. Kakek ini bergegas menghampiri junjungannya lalu memberi hormat. Maafkan kelancangan haamba, Gusti Prabu. Menurut hemat hamba, amat berahaya menyentuh tubuh Gusti Pangeran Raja Mala. Di sekujur tubuhnya mengalir racun mematikan E.A. Angchakra membuat siapapun menyentuhnya akan tewas. Prabu Suwandana menghembuskan Napa S. berat beberapa kali untuk menenangkan diri. Sebenarnya apa yang telah terjadi, E.A. Ang tanyanya kemudian. Suaranya tertengar begitu sedih. Semua ini terjadi akibat kujang emas, Gusti Prabu, sepasang alis Prabu Suwandana tererut mendengar jawaban E.A. Angchakra. Tanggapan Prabu Suwandana berbeda di engan Ladoia. Ladoia adalah kaepalape asukan istana yang seera M.A. ngeluarkan seruan lantang. Cari wanita yang membawa kujang emas seketika itu pula belasan pasukan istana berlarian mencari geadis pembawa baki berisi kujang emas. Ladoia sendiri ikut eserta dalam pencarian itu. Jaga mulutmu, E.A. Ang Chakra sembur Prabu Suwandana tak senang. Sungguh lancang kau berani bersikap tak sopan terhadap pusaka leluhur kami ampunkan hamba, Gusti Prabu, sembah E.A. Ang Chakra buru-buru. Wajahnya tampak berubah pucat hamba kesalahan bicara. Maksud hamba, penyebab kematian Gusti Pangeran Raja malah adalah racun yang ditaburkan pada kojang emas. Bagaimana K.A.U. bisa M.A. ngambil kesimpulan seperti itu? E.A. Ang tidakkah dugaan itu terlalu dini untuk dilontarkan ampunkan hamba, Gusti Prabu. Untuk menguatkan K.A. Benaran dugaan itu bolehkan hamba membuktikannya, Prabu Suwandana menganggukkan K.A. Pala. Seketika itu pula, E.A. Ang Chakra beyangkit berdiri dan memberi isyarat pada salah seorang prajurit ambilkan bas komberisi air, seng prajurit mengangguk cepat D.A. berlari untuk melaksanakan perintah itu. E.A. Ang Chakra menghampiri tempat di menakujang emas terjatuh. Kakek ini mengambil baki tempat pusaka kerajaan kamulan itu. E.A. Ang Chakra menjejakan kaki. Kujang emas pun melayang naik ke atas dan hinggap di atas be-aki yang dipegang ni-a. Pusaka itu jatuh ke atas baki perlahan-lahan S.eperti diletakkan dengan tangan. Kakek ini kemudian bergekas menghampiri Prabu Suwandana. Tak lama prajurit yang membawa bas komberisi air tiba. Hamba akan coba membuktikan kebenaran ucapan hampa, Gusti Prabu, Usai Berata, Yang Cakra M mengambil keris yang terselip di pinggang. Dimasukannya senjata itu ke dalam beaskom berisi air. Sekarang akan hamba masukkan kujang emas, Gusti Prabu, Ujar Yang Cakra Seraiya menetap wajah Prabu Suwandana. Yang Cakra memasukkan kujang emas ke dalam beaskom dengan memiringkan baki, sehingga pusaka kerajaan itu merosot ke dalam beaskom. Terdengar bunyi berdesis seperti besi panas terkena air. Pusaka kerajaan kamulan itu tenggelam ke dalam dasar baki dengan menimbulkan dalam bunggu lembung bagai air meneridih. Permukaan air di dalam baki bergolak hebat mempertengarkan bunyi bergemuruh. Semua mati yang menyaksikan peristiwa ini membelalak kaget bercampur NGRI. Peristiwa SEPERTI ini tak terjadi KETI KKR SEY Ang Cakra dimasukkan ke dalam air. Sekejap kemudian air di dalam baki berubah. Tidak lagi bening dan jernih, melainkan hijau KRO. Bau yang memualkan perut pun menyebar. Orang-orang sampai menutup hidungnya. Dugaan hamba tidak KELI RU, Gusti Prabu. Kujang emas telah ditaburi bubuk racun M matikan. Racun yang amat gan AS. Racun itu menjalar PADA Gusti Pangeran Raja M melalui kedua tangannya yang mencek al pusaka, beritau E yang cakra. Kakek berjubah putih ini memang banyak memiliki ilmu aneh. Benda benda aneh pun banyak dimilikinya. Benda benda yang mempunyai keistimewaan tersendiri. Tadi sebelum merendam keris dan kujang emas, kakek ini telah lebih dulu menaburkan bubuk ke dalam air. Bubuk yang akan memberikan pertanda bila terdapat racun pada benda benda yang hendak direndam NIA. Bubuk itu merupakan hancuran dari batu mirah. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi, E yang geram Prabu Suwandana, Mur'a. Dengan wajah merah peredem dia menoleh kekanan. Patih. Apa saja kerjamu sehingga kejadian seperti ini bisa terjadi wajah patih Singabarong memucat. Bibirnya menggigil ketika berbicara. Ampunkan hamba, Gusti Prabu. Hamba bersedia menerima hukuman. Tapi sebelum itu hamba tak akan tinggal diam. Hamba akan usut sampai tuntas peristiwa ini, Prabu Suwandana mendengus. Ku beri kau waktu dua minggu untuk mengungap masalah ini. Jika gagal, tiang gantungan siap menunggumu terima kasih atas kemurahan hati Gusti Prabu. Hamba mohon diri untuk mempersiapkan segala sesuatunya, Prabu Suwandana menganggukan kepala dengan sikap kaaku. Sementara itu yang cakra telah mengangat kujang emas dari dasar baki. Kakek ini tak merasa khawatir lagi untuk menyentuhnya. Racun pada pusaka kerajaan itu telah ditawarkan oleh bubuk batu mirah. Ditimang-timangnya kujang emas lalu diciumnya beberapa kali. Sepasang alise yang cakra yang telah memutih tampak berkerut dalam. Ampunkan hamba, Gusti Prabu. Hamba akan me ngataan hal yang tidak berkenan di hati Gusti, ucap e yang cakra kemudian hati-hati sekali. Katakan saja, e yang aku lebih suka kalau e yang bicara terus terang, sambut Prabu Suwandana. Ampunkan hamba, Gusti Prabu. Kujang emas ini bukan kujang emas yang asli. Senjata ini palsu dan bukan pusaka kerajaan, apa biji meta Prabu Suwandana Hendak M melompat keluar. Oh, Seng Hyangwi dikutuk apa yang telah menimpa kerajaan ini permaisuri menangis semakin kairas. Prabu Suwandana mengepalkan kedua tinjunya kuat-kuat. Rahangnya tampak mengembung. Kelihatan jelas kalau Seng Prabu tengah murka. Patih-patih Singabarong yang baru saja be berapa tindak meninggalkan bangsal agung buru-buru menghentikan langkah. Kau dengar apa yang dikatakan e yang cakra. Tugasmu bertambah. Kari pusak aku jang emas Sampada Apatde Ansret pelakunya kemarititah Prabu Suwandana. Akan hamba laksanakan, Gusti Prabu. E yang, Prabu Suwandana mengalihkan perhatian pada e yang cakra. Kurasa perlu diberitahukan pada rakyat kalau kerajaan berkabung selama 21 hari, seorang G.A.D. semudat tampak memacu kuat-atunggangannya tengah dikejar setan. Pecut nih asenantiasa mentarat di bagian belakang tubuh kuda coklatnya. Tali kekang yang dicekal dengan teangan kiri pun tak henti-hentinya digeprakan. Bunyi derap kaki kuat-at berdebam-debam menghantam bumi. Lari kuda coklat itu telah luar bayasa cepat. Tapi, si gadis terus saja memacunya. Gadis ini memiliki tahi lalat di pipi kiri. Berkulit putih halus. Rambutnya digulung, dan P ada bagian depan diikat de dengan hiasan emas berbentuk bulan sabit. Si gadis memacu kudanya serai A beralih kali menolahkan K kepala ke belakang, seakan di belakang nih A ada orang yang mengejar. Tanpa memperlambat laju kutanya si gadis kemudian em menggoyang-goyangkan kepala. Hiasan rambutnya pun terlepas. Demikian pula de dengan gelungannya. Rambutnya yang pe anjang segeramel ambai-lambai diterpa angin. Gadis yang eme ngena anpe akayan ringkas warna kuning itu terus memacu kutanya di pinggir aliran sungai Citarum. Medan yang teradang naik turun tidak menghalangi laju lari kuda. Menjelang mata hari menuju titik tengahnya, si gadis melihat mulut sebuah hutan di kai jauhan. Wajah gadis itu seketika terlihat berseri-seri. Apabila telah memasuki hutan itu, tak akan sulit bagiku untuk menyembunyikan diri dari kejaran, pikir gadis berpakaian kuning penuh keyakinan. Setidak-tidak nih apa sukan kerajaan akan mendapat kesulitan. Dan berkat pusaka yang kudapatkan ini, aku akan menjadi seorang wanita yang sakti. Rahasti, dunia akan berat-at di tanganku. Tidak hanya wilayah Jawa Barat, tapi se-antro tanah Jawa. Dan bukan hanya dunia persilatan saja, namun juga kekuasaan pemerintahan. Aku akan menjadi ratu, disembah-sembah oleh setian puluh ribu manusia. B. E. T. P. M. E. Nyenangan Hai-hai-hai harapan itu membuat gadis berpakaian kuning yang bernama Rahasti semakin bersemangat memacu binatang Tunggang Nganiak. Hanya dalam beberapa saat hutan kecil itu telah dimasukinya. Sampai di tengah hutan, Rahasti melompat turun dari punggung kuda. Binatang berwarna coklat itu diusirnya untuk menempuh arah Yeang berlawanan Dengang yang akan ditempuhnya. Rahasti yang merasa yakin dirinya dikejar ke ejar bermaksud mengecoh para pengejar Nia. Melihat binatang Tunggangannya telah berada cukup jauh, Rahasti membalikan tubuh dan berlari ke arah yang berlawanan. Semak belukar diterjangnya sehingga menimbulkan bunyi gaduh. Binatang-binatang kecil yang berada di tempat itu kalang kabut menialamatkan diri. Dengan pengerahan tenaga dalam Rahasti tak perlu khawatir kulitnya terluka oleh duri-duri tajam. Hanya pakaiannya yang koyak-koyak di sana sini. Rahasti masih mengayunkan kedua kakinya ke etika mendengar bunyi yang telah cukup akrab di telinganya. Bunyi berdentum-dentum tapi mempunyai nata Yeang enak didengar. Bunyi bonang, jejeranggong kecil yang merupakan salah satu perangkat gegung. Keluung deng dek buah kopi rarang geuyan keun anu duwek ulah pati di heur uyan cincang keling manuk cingkeleung cindeten ploska kolong mapak satar buleneng orang gila dek arimana yang men bonang dan ber nyanyi di tempat sesepi ini pikir Rahasti. Suara serak-serak paye nyanyi ini menunjukkan kalau dia sudah tidak muda lagi. Dan tampaknya yang menyanyi atalah laki-laki. Tapi, Rahasti tak mempunyai keinginan untuk mengetahui orang Yeang bermain bonang. Gadis itu lebih memikirkan urusannya. Tanpa dipikirkan lebih jauh, ayunan kakinya terus dipacu. Beberapa lama berlari, kening Rahasti mulai berkernyit. Ia merasakan ada kejanggalan pada tempat yang dilaluinya. Aneh. Sepertinya aku telah melalui tempat ini sebelumnya. Aku yakin tidak salah. Keataan semak-semak Yeang Porak Poranda menjadi alasan kuat kalau tempat ini telah kulalui perasaan heran mengapa bisa kembali ke tempat semula membuat Rahasti memperlampat lari. Sekarang gadis ini berlari seraya memperhatikan sekitar Nia. Tidak salah lagi, pikir Rahasti kemudian. Aku telah tersesat jalan dan Hania berputar-putar di tempat ini. Aku ingat betul tempat ini telah kulalui sebelumnya. Tempat pertama kali ku dengar bunyi bonang dan nyanyian itu karena yakin betul dirinya tela tersesat jalan. Rahasti sekarang memperhatikan benar-benar jalan dan tempat-tempat yang dilaluinya. Dan selama Rahasti mengayunkan kaki, bunyi bonang dan nyanyian terus terdengar. Gila kali ini Rahasti tak kuasa M.N.A. anseruan. Cetusan D.A.R.I.P.E. rasa A.N. bingung dan putus asa. Ia kembali menempuh tempat semula. Sambil mengumpat panjang pendek sepagetel ampiasan rasa jengkel, Rahasti menghapus peluh Yeang membasai dahi D.N.S. apu tangan. Rahasti kemudian berdiam diri, memperhatikan sekitarnya. Aku yang bodoh sehingga tak bisa mengenali arah, atau ada yang mengganggu perjalananku. Mungkinkah penunggu hutan ini telah menutup pandanganku sehingga hanya jalan yang menuju ke tempat ini yang terlihat olahku. Tapi jika benar hutan ini ada penunggunya, mungkinkah di siang hari seperti ini lelembut itu bertindak usil gumam Rahasti, bingung. Seperti menyambuti keluhan gadis ini, terdengar seruan yang tidak keras tapi tegas. Seruan yang mengandung teguran dan cel AAN. Mengandalkan kemampuan dengan perantaraan nyanyian untuk mempermainkan seorang wanita muda sungguh suatu tindakan tak terpuji. Apalagi jika dilakukan oleh orang yang telah dekat dengan lubang kubur, seperti kaukek dua ucapan itu menyadaran Rahasti dari kebingungan IA. Kiranya keren abunyi bonang dan nyanyian itu. Tapi, bagaimana hal itu bisa terjadi Rahasti mengedaraan pandangan untuk mengetahui pemilik suara yang menegur pemain bonang. Sia-sia. Asal suara itu sulit dilacak karena seperti berasal dari segenap arah. Kenyataan ini mengejutkan Rahasti. Jantungnya bertah tak jauh lebih cepat keren APR rasa AAN tegang yang melantah. Pemilik suara itu agaknya mempunyai ilmu memindahkan suara. Ilmu seperti itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang memiliki tenaga dalam sangat tinggi. Hihihi tiba-tiba terdengar tawa mengekaeh. Tawa pemain bonang. Kau tak usah bertindak seperti pendekar, anak muda. Aku tahu mengapa kau emang belah wanita itu. Dia masih muda, cantik, dan bertubuh montok. Kau ingin mencari perhatian IA, bukan hihihi. Aku tahu apa yang berkecamuk di hatimu. Aku dulu pernah muda, anak muda. Mulutmu kotor sekali, kek sembur pemilik suara kedua yang disapa sebagai anak muda. Nada suaranya terdengar penuh teguran. Hihihi. Masih juga kau bertingkah seperti orang suci, anak muda. Aku tahu apa yang ada di benak orang-orang muda seperti kau. Ataukah, perkataanku membuatmu sukar untuk bersandiwara di depan gadis montok itu. Pemilik suara kedua belum sempat memberikan tangapan, ketika Rahasti yang merasa jengel karena dirinya merasa diremahkan menyambuti ucapan pemain bonang. Kalian ini manusia pengecut. Yeangha hanya bisa menggonggong keras K.E. Ras tanpa berani menunjukkan muka. Kalau emang mempunyai nyali, tunjukkan diri seruan Rahasti nadani atajam bukan emain. Apalagi diucapkan secara keras. Terasa jelas kasarnya isi ucapan itu. Hal ini rupanya dirasakan oleh kedua orang yang belum memunculkan diri. Keduanya terdiam tak memberikan tanggapan apapun. Suasana menjadi hening beberapa saat. Rahasti kebingungan. Gadis itu khawatir mereka telah pergi. Mulutmu tajam sekali, gadis liar. Ucapanmu terlalu keji sekeji kedua tangan dan otak yang at-at di kepalamu. Aku tak bersembunyi, dan tak pernah ber maksud demikian. Sejak kau belum tiba aku telah berada di sini. Kau saja yang mempunyai mata buta, sehingga tak mampu melihat keberadaanku ucapan pemilik bonang kali ini dapat diketahui secara jelas oleh Rahasti. Lelaki itu tak menggunakan kemampuan ia memindahkan suara. Begitu mengetahui asal suara itu, Rahasti tanpa sadar menutup mulutnya agar tak keluar jeritan. Suara pemilik bonang berasal deari gundukan tanah sepanjang satu tombak dan lebar setengah tombak. Gundukan tanah yang terletak tiga tombak di sebelah kanan Rahasti. Dan itu adalah kuburan. Rahasti adalah seorang gadis yang memiliki kepandayan tinggi. Dia pun tak gentar menghadapi maut. Tapi biar beagaimanapun dia seorang wanita. Melihat asal suara itu dari kuburan, nyalinya langsung menciut. Kalau saja S.A.T. itu bukan siang hari, melainkan malam, mungkin Rahasti sudah lari pontang-panting meninggalkan tempat itu. Jantung Rahasti bertibur kaenjang. Dadani ayang padat membusung tampak berombak dengan keras. Gundukan tanah bergetar seakan atas sesuatu yang akan keluar. Sudah terbayang di benak, gadis ini kalau sesuatu yang akan keluar itu adalah sesosok mayat yang telah membusuk. Apalagi yang berada di dalam kuburan kalau bukan mayat. Rahasti sampai terlonjak ke belakang K.E.T.K. melihat sebuah tangan terjulur keluar. R.A.T. seiring deangan terbongkarnya tanah kesan A.K.E.M.A.R.I. Tapi melihat keataan tengan seperti leatnya milik manusia hidup, rasa takut dan ngeri gadis ini se sedikit lenyap. Dan rasa takut murid kuntilanak hitam gunung salak ini semakin menipis tak kala mayat hidup itu keluar seutuhnya. Sosok itu tak patut disebut mayat. Dia terni atas seorang K.E.T.K. pendek. Bentuk tubuh dan tingginya tak ubahnya anak berusia 10 tahun. Kepalanya sangat besar. K.E.T.K. berkepala besar ini tidak hanya memiliki wajah dan kulit keriput. Wajahnya penuh ditumbuhi kumis, jenggot, dan cambang yang telah memutih. Bahkan, sepasang alisnya pun berwarna putih. Kukira siapa, kiranya Hani A seorang yang sudah de-et dengan lubang kubur dengus rahasti, sinis. Memang aku telah de-ekat de-engan liang kubur, nona. Tapi, itu tidak menjadikan alasan buatku membiarkan kelancangan yang kau lakukan tandas kakek berkepala besar. Aku tak pe-eduli apapun yang kau katakan, kepala besar. Aku ingin lewat. Kuharap kau bersedia menyingkir sebelum aku terpaksa menyingkirkanmu dengan kekerasan begitukah sahut si kakek setengah tertawa meremelan. Aku justru ingin tahu bagaimana caramu melakukan hal itu tanpa mempedulikan rahasti yang semakin gera melihat ancamannya tak dipedulikan. K.E.T.K. ini duduk di atas sepatang pohon tumbang. Bonang yang semula tersampir di punggung diletakkan di depannya. Sikap si kakek membuat rahasti kehabisan kesaparan. Gadis ini merogoh buntalan kecil yang terikat di pinggang. Dari tempat itu diambilnya beberapa batang paku, kemudian dilemparannya ke arah si kakek. 5 BA tanpa ku meluncur UR menuju 5 tempat mematikan di tubuh kakek berkepal A besar. Ubun-ubun, bawah hidung, leher, ulu hati, dan pusar. Kakek aneh menundukkan kepala seakan tak tahu bahaya yang tengah mengancamnya. Tapi ketika paku-paku menyambar semakin dekat, si kakek memukul salah satu dari jajaran gong kecilnya. Tung! Seiring terdengarnya bunyi gong, eh salah satu pe aku yang tengah meluncur berhenti mendadak lalu jatuh ke tanah. Rahasti terbelalak melihat kejadian di depannya. Belum lagi hilang rasa kaget nih ah, empat batang paku yang lain ikut runtuh ketika si kakek kembali memukul bonangnya. Sungguh pun demikian rahasti tak menjadi gentar. Ketika perasaan kaket berhasil ditekannya, rantai bajanya es egera diuraikan dan diputar di atas kepala. Kemudian, dengan diawali bentak anyaring diayunkan ke arah kepala si kakek. Seperti juga setelumnya kakek aneh itu menunggu hingga jarak rahasti mendekat, setelah itu bonang dipukul. Akibatnya bola berduri rahasti tak dapat terus melajuk kesasaran. Rahasti menggertakan gigi. Dikerahkan seluruh kemampuan ia yang dimilikinya. Bunyi menderu deru mengiringi gerakan rantai rahasti. Ku rasa sudah cukup kesempatan yang kuberikan. Sekarang giliranku menyerang ucap si kakek mengatasi bunyi gaduh putaran rantai rahasti. Rahasti tak mempedulikan seruan itu. Malah, semangatnya untuk menyerangan serangan es makin bertambah. Kakek berkep pala besar ternyata tak berfermain-main dengan ucapannya. Jajaran gongka ecilnya es e cara bertubi-tubi dipukul. Bunyi berdentum-dentum yang tertangkap telinga bagai bunyi derap puluhan ekor kut-a. Si kakek semakin memukul bonangnya dengan kecepatan yang menakjubkan. Akibat yang terjadi lebi luar biasa. Rahasti kehilangan kentali atas senjatanya. Rantai berujung bola berduri menjadi liar. Senjata ini melayang ke arah pemiliknya sendiri, bertubi-tubi mengikuti irama bunyi bonang. Jika bunyi melambat maka sambaran rantai pun perlahan. Begitu pula sebaliknya. Rahasti kelabahkan. Seumur hidupnya belum pernah dialami kejadian seperti ini. Hanya dengan bunyi, senjatanya diambil alih lawan dan dipaksa untuk menyerang pemiliknya sendiri. Kalau au saja ada orang yang menyaksikan pertempuran ini tentu akan melongo keheranan. Rahasti yang memegang pangkala rantai, tapi justru senjata itu yang menerang Nia. Kalangka abut dan emenderu-deru. Betapapun G. Adis itu berusaha mengendalikan senjata Nia, namun usahanya sia-sia. Rahasti terpontang-panting menyelamatkan diri. Sampai beberapa belas jurus hanya itu yang dapat dilakukannya. Mengelak dan terus mengelak. Sampai akhirnya G. Adis itu putus ASA. Di jurus KE 20 sentajanya dilepas dari Cek Melen. Ternyata, tindakan yang diambil Rahasti tak membuatnya terlepas dari masalah. Rantai itu masih tetap mengejarnya. Malah lebih liar dan ganas di arisepelumnya. Keadaan Rahasti semakin mengkhawatirkan. Mengelak terus menerusaan membuatnya lelah. Dan jika keadaan demikian terus berlangsung tak akan celaka. Benar BNR keterlaluan tindakanmu, Kek. Bukan hanya menghalangi perjalanan orang, tapi SE Karangka AUH Ndak M membunuhnya. Terpaksa aku tak bisa tinggal diam seruan yang tadi memihak Rahasti kembali terdengar. Lagi-lagi menegur Kek Pemain Bonang. Nadanya kali ini lebih keras. Rahasti mengarahkan pantangan ke satu arah. Sementara Kek Pemain Bonang tetap dengan kesibukan ia semula, memukul Bonang. Wajahnya tetap menekuri tanah. Tak sedikit pun timbul keinginan untuk melihat orang yang sejak tadi mencampuri urusannya. Rahasti yang merasa penasaran terperanjat kaget bukan main. Pada sebatang pohon kelapa yang amat tinggi tampak berjalan seseorang dari atas puncaknya MNN uju ke beagian bawah. Sosok berpakaian ungu itu berjalan seenakni asa akan-akan beatang pohon kelapa tidak berdiri teak, melainkan rebah. Tak lama kemudian sosok berpakaian ungu itu menjejak tanah. Rahasti semakin terkejut mendapati sosok yang dikiranya telah berusia amat lanjut itu ternyata seorang pemutat tampan berwajah tenang. Rambutnya berwarna putih keperaan. Menyingkirlah, Nona. Biar aku yang menghadapi kakek usilan, ujar pemuda berpakaian ungu. Suaranya tenang dan kalem. Bagai kerbau dicocok hidungnya, dengan wajah masih memancarkan keeranan Rahasti menyingkir dari tempat itu. Ingin diketahuinya apa yang akan dilakukan pemuda berambut putih keperaan. Rahasti dapat dengan mudah menyingkir karena si kakek tak menyerangnya lagi. Memang bonang Nia tetap dimainkan, tapi naap permainan Nia tak ditujukan untuk membuat rantai Rahasti menyerang P miliknya. Rantai itu hanya bergerak-gerak di udara. Ha 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 ha. Kau hebat, anak muda. Kau em membuatku yang telah bertulang rapuh ini jadi tertarik untuk bertarung Lagi. Asal kau tahu saja, sejak beberapa bel AS tahun lalu aku tak pernah lagi mengadu otot. Kau patut merasa bangga anak muda ujarka akek berkepala BSR seraya yang menatapari abu anak alias dewa arak penuh selidik. Dan sebab Aitanta rasa kagumku atas kepantayan yang Kau miliki, aku bersedia memperkenalkan diri. Kebetulan aku belum melupa dengan nama yang diberikan orang tuaku. Sampang, itulah namaku, anak muda, aku Arya, kek. Arya Buana, balas Arya M. memperkenalkan J.A.T. dirinya. Ku ucapkan terima kasih atas penghormatan yang Kau berikan padaku, walaupun ucapanmu bertentangan dengan perbuatanmu, heh. Atas dasar apa kau berkata demikian, anak muda tanya sampang agak tersentak. Kakek ini tak menyapa Arya dengan namanya. Kau kataan tadi kalau kau telah belasan tahun tak bertarung, dan baru dengan kuka Aung akan melakukannya lagi Arya meminta penekasan seraya menatap sampang tepat pada bola matanya. Benar, jawab sampang singkat lalu apa yang kau perbuat dengan wanita muda ini? Bukankah kau mengeluarkan kemampuanmu untuk menghalanginya? Kakek melakukan perjalanan ku lihat gadis itu melawan sehingga terjadi pertarungan antara kalian. Hihihi sampang terkekeh sambil menggeleng-gelengkan kepala. Ku akui apa ya angkau kat akan memang tak salah. Tapi, aku mempunyai alasan yang amat kuat. Sayang, hal itu tak bisa ku beritahukan padamu, anak muda. Aku pun mempunyai alasan untuk menolong gadis itu, kek. Terkecuali kalau kau dapat memberikan alasan yang tepat, timpal Arya. Seperti yang telah kukataan tadi, aku tak bisa memberitahukan alasannya. Perlu kau ketahui, sekali aku beratah hitam tak akan nanti aku berubah pendirian. Kau denger, anak muda. Jadi apapun yang terjadi, yang ku katakan tak akan berubah lagi. Jelas Arya hanya mengangkat bahu. Hei, hendak kabu air ke mana kau sampang yang melihat Rahasti meleset meninggalkan tempat itu segera memperencar pukulan bonangnya. Seketika itu pula rantai yang sejak tadi mengawang di utara meluncu air ke arah si gadis. Arya tak rela membiarkan Rahasti dijegal. Pemuda ini buru-buru menjulurkan tangannya. Wut, angin yang mengeluarkan deru keras keluar dari telapak tangan Arya, dan menghantam rantai yang tengah mengejar R.A. Wasti. Rantai bola berduri itu pun terpental jauh, menyeleweng dari sasaran S.E. Mula. Rahasti terbebas dari ancaman dan meleset tanpa terganggu. Sampang tak tinggal di N. Bonangnya keembali dimainkan sambil memperdengarkan nyanyian. Kakek ini hendak menyesatkan Rahasti seperti sebelumnya. Tapi, Arya yang meniadari maksud sampang seera menjulurkan tangan. Rantai yang terjatuh di T.A. N.A. M meluncur ke arahnya. Arya segera menangkap dan memutar Nia di atas kepala. Wuk, wuk, wuk. Bunyi menderu-deru seera terdengar. Tak hanya satu nada, melainkan baniakn ada S.E. Pertila yakni abunyi yang keluar deari alat-alat musik. Gila puji sampang dalam hati. Bunyi bonangnya tertekan oleh bunyi putaran rantai sehingga tak menimbulkan pengaruh terhat aprahasti. Pemuda ini benar BNR luar biasa. Kalau tidak, bagaimana mungkin mampu menimbulkan bunyi seperti suling hanya dengan sebelah rantai sampang penasaran. Penaganya diperpesar dan jumlah pukulannya pada bonang ditambah sehingga kekuatan pengaruhnya S.E. makin deasyat. Dewa arak tak tinggal diam. Perlawanan yang diberikannya pun semakin gencar. Pertarungan tak lazim segera terjadi. Mesti Dewa arak dan sampang berdiam diri di tempatnya, tapi kadar bahayanya tak kalah dengan pertarungan umumnya. Peluh membasahi wajah keduanya. Kakek ini memiliki tenaga dalam yang amat kuat, pikir Dewa arak, mungkin tak berada di bawah tenagaku. Apabila pertarungan dibiarkan terus berlangsung, kami berdua akan terancam maut. Hal ini tak boleh terjadi. Aku dan kakek itu tak mempunyai urusan S.E. dikit pun sehingga harus mengorbanan nyawa pemuda ini hebat. Soali, puji sampang dalam hati sambil terus memainkan bonangnya. Belum pernah kutemukan pemuda seperti ini. Rasanya tenaga dalamnya S.E. tingkat dengan tenagaku. Tak mengecewakan kalau aku tewas di tangannya pikiran yang ada ini membuat sampang semakin memperdasyat permaman bonang Nia. Dia tak peduli lagi dengan keselamatan Nia wa Nia. Dewa arak tentu saja ka aget bukan main. Pemuda yang kaing yang pengalaman ini tahu betap apir bahaya Nia haal itu. Dan dia yeakin pula sampang mengetahui bahaya yang mengancam dirinya. Sampang rupanya hendak mengadu nyawa. Dewa arak ka ingungan. Dia tak ingin sampang tewas. Maka setelah memutar B enaknya mencari jalan ka luar, P emuda berambut putih keperakan ini memutuskan suatu kera. Aria menambah tenag apada putaran rantainya. Bedanya ka alau sampang menambah tenaga untuk memperpesar daya es erang, Aria menambah keekuatan serangan untuk ditujukan P adabonan sampang. Pier huah berbarengan dengan hancur berkeping ka epingnya bonang, tubuh sampang terjengkang. Dewa arak juga terjengkang ke belakang seraya memuntahkan darah sear. Rantai di tangan pemuda itu terpental dalam keadaan hancur. Baik dewa arak maupun sampang memang mampu bangkit. Tapi Aria berdiri dengan limbung. Di sudut-sudut mulutnya masih mengalir darah segar. Sampang menatap dewa arak dengan wajah pucat. Sepasang matanya terlihat memancarkan keharuan. Dewa arak telah merelakan dirinya terluka parah untuk menghentikan pertarungan aduniawa ini. Padahal, sampang tahu jika diteruskan kemungkinan besar dirinya yang akan menderita kerugian. Karena meski tenaga de alamnya setingkatan dengan dewa arak, usianya yang telah lanjut membuatnya cepat lelah. Tiga mengapakah aku lakukan hal ini, anak muda kau telah mengorbankan dirimu? Tanya sampang terpata setelah sekian lamanya terpaku. Aria berusaha mengulas senyum. Tapi dia gagal. Yang tampak hanya seringai kesakitan. Kenyataan ini menyadarkan Aria akan beratnya luka dalam yang ditanggungnya. Tanpa mempedulikan pertani AAN sampang, pemuda itu kemudian duduk bersila dan bersemadi untuk mengobati luka-lukanya. Sampang tahu diri. Dibiarannya es saja tingkah Aria. Bahkan, kakek ini malah memperhatikan. Ada perasaan menyesal bermain-main di lubuk hati sampang. Penyesalan mengapa dirinya yang telah berusaha lanjut ini masih memiliki watak tak mau mengalah. Cukup lama juga sampang harus menunggu. Matahari yang tadi berat atepat di atas kepala telah cukup jauh bergulir ke barat. Sinarnya yang semula tak terasa meniengat karena terhalang rindangnya pepohonan, kini mulai menggigit. Saat itulah dewa arak menghentikan semadinya. Aria membuka mata. Yang pertama kali dilihatnya adalah sampang yang tengah memperhatikan Nia dengan penuh selidik. Pemuda ini melihat sorot penyesalan dalam sinar mati sampang. Keni ataan ini cukup menghibur hati Aria. Maaf aku tak es egerah menjawab pertanyaanmu, kek, ucap Aria serai abangkit berdiri. Wajah pemuda ini tampak lebih segar. Kendati demikian tenaga Nia belum pulih seluruhnya, walaupun luka-luka dalamnya telah sembuh. Aria masih harus bersemadi lagi untuk memulihkan seluruh tenaga Nia. Tidak mengapa, Aria, jawab sampang penuh pengertian, seraya mengulas senyum lebar di bibirnya. Kakek ini untuk pertama kalinya menyapa Aria Dengan N namanya. Aku bisa emaklumi keadaanmu. Bagaimana sekarang lebih enak begitu kah, kek? Jauh lebih enak daripada sebelumnya. Kau memang hebat, kek. Aku mengaku kalah, kau hanya membuatku malu saja, Aria, kilah sampang Dengan wajah memerah. Ucapanmu membuatku teringat akan ketidakpatutan yang telah kulakukan. Kalau S.A.J.K.A.U. ikut-ikutan bersikeras sepertiku, entah apa yang akan terjadi pada diriku. Mungkin saat ini aku hanya tinggal ramah saja, kau terlalu merentah, kek, kau yang terlalu merentah dan mengalah, Aria bentah sampang, cepat. Dan hal ini yang masih tidak ku mengerti. Mengapa kau lakukan, Aria tindakan yang kau ambil bisa mengakibatkan nyawamu melayang Aria menghalanap A.S. Berat aku tak ingin kita berdua tewas. Aku yakin hal itulah yang akan terjadi apabila diterusan. Maka mumpung tenagaku belum terkuras habis, ku lakukan tindakan itu. Kuhancurkan alatmu dan ku ambil risiko untuk terkena seranganmu. Aku yakin tak akan sampai merenggut nyawaku. Telah ku persiapkan tenaga cadangan untuk menangkalnya. Perhitunganku ternyata hampir gagal. Nyawaku mungkin telah melayang bila luka-luka yang kuderita tak segera ku tanggulangi, sampang mengangguk-anggukan Kaepala. Tapi kelihatan sorot marahnya, Aria tahu Kaep ini masih belum puas dengan jawaban I.A. Dugaan pemuda ini ternyata tak keliru. Keterangan yang Kaau berikan belum lengkap, Aria. Kau emasih belum memberikan jawaban mengapa hal itu kau lakukan tagih sampang. Aku tak ingin kita berdua, terutama kau tewas kek itu aku tahu, Aria. Tapi aku ingin teahu alasani adesak sampang. Karena antara kau dan aku tak ada urusan apapun hingga persoalan ini harus diselesaikan dengan melayangnya nyawa sampang terdiam. Alasan yang dikemukakan Aria BNR-BNR menyentuh hatinya. Harus diakuinya Ka alau jawaban pemuda itu memang tepat. Hahaha sampang menghela nab A.S. berat seperti hentak membuat perasaan yang mengganjal di dalam dadanya. Apa yang kau keatakan memang benar, Aria? Kau telah membuka matuh hatiku yang tertutup oleh keinginan untuk menjadi pemenang. Syukurlah kalau kau berperapat sama denganku, kek, ujar Aria, gembira. Dengan demikian, sekarang antara kita tak ada persoalan lagi, tentu saja, Aria Tant A.S. sampang. Kalau ada waktu aku ingin mengenalmu lebih dekat. Sayang soali aku mempunyai urusan penting yang harus segera diselesaikan, mengenai G. Adis muda itukah Tani A. Aria S.I. telah berpikir sejenak. Sampang tahu siapa yang dimaksud oleh Aria. Tanpa ragu-ragu kepalanya dianggukan. Mungkin perlu ku beritahukan peadamu alasan aku berurusan dengan gadis muda itu, Aria, ujar Sampang. Kukira tindakan itu lebih bijaksana, A, kek. Tanpa mengetahui alasanmu bermusuhan dengan gadis muda itu, aku terpaksa membelani A, beritahu Aria dengan nada menyesal. Kau memang seorang pentekartulan, Aria. Dan menilai ketenangan yang kau miliki, kau agaknya telah cukup pengalaman dalam meniti kehidupan keras dunia persilatan. Bahkan, aku yakin kau telah mempunyai nama besar, berhensilah memuji ku, kek. Nanti kepalaku akan pecah karena pujian yang terus kau berikan. Ku rasa lebih baik segera kau beritahukan alasan permusuhanmu dengan gadis itu, Sampang mengangguk-anggukan kepala ME-nya tujui usul yang diajukan Aria. Dengar baik-baik, anak muda. Gadis yang kau tolong itu adalah seorang pemcuri. Bahkan mungkin pembunuh. Meski belum memeriksanya, aku tahu kalau dia ME nyembunyikan pusaka kerajaan Kamulan. Aku yakin betul hal itu pusaka kerajaan Kamulan. Pusaka apa, kek aku pernah mendengar tentang KE Rajaan itu. Kalau tak salah rajanya bernama Prabu Suwandana. Ku dengar pusaka kerajaan itu cukup banyak, ujar Aria yang rupanya cukup baniak mengetahui tentang kerajaan Kamulan. Memang, pusaka kerajaan Kamulan cukup banyak. Tapi hanya ada sebuah pusaka yang bayasan sinarnya mirip pelangi. Pusaka itu bernama kojang emas biasan sinarnya mirip pelangi, kek ulang Aria setengah tak percaya. Mengapa aku tak melihatnya tidak aneh? Aria, jawab sampang, kalem. Kau belum pernah melihat pusaka tersebut. Apabila kau telah pernah melihatnya, akan terlihat biasan sinar yang kemaksud kendati tak terlihat oleh metu biasa. Aria, tak memberikan tangapan. Pemuda ini percaya sampang bicara sepenarnya. Banyak hal-hal yang tak terlihat oleh metu, tapi bisa dilihat dengan metu hati. Aria sendiri sering mengalami hal itu. Belalang raksasa miliknya tak pernah terlihat olehnya apabila dicoba dengan metu biasa. Binatang itu baru terlihat apabila Aria menggunakan metu hatinya. Dengan kata lain, kau cukup mengenal kujang emas, kek begitulah kira-kira, Aria. Aku cukup lama tinggal di kerajaan Kamulan, sekitar 25 tahun. Aku bertugas melatih pasukan khusus kerajaan. Salah seorang muridku sekarang telah menjadi patih di sana. Singabarong namanya, jelas sampang. Ah seru Aria, kaet. Sungguh tak ku sangka kau termasuk orang penting, kek. Maaf kalau aku berlaku kurang hormat tak usah memuji-mujiku, Aria. Sekarang kau bisa mengerti mengapa aku berusaha menahan kepergian gadis muda itu. Aku yakin kujang emas didapat hanya se-cara tak sah. Benda pusaka itu tak boleh keluar dari lingkungan istana. Aku mengerti, kek. Aria mengangguk. Aku meminta maaf telah menyebabkan wanita tadi berhasil melarikan diri. Tak mengapa, Aria. Juga kae salahanku. Kalau au saja aku menjelaskan masalah sepenarnya, mungkin urusannya tak akan seperti ini. Tapi kau kan mengerti aku tak bisa sembarangan memberi keterangan tentu saja, kek. Bila hal ini terdengar orang-orang persilatan akan lebih sulit untuk mendapatkannya kembali. Aku yakin tokoh-tokoh persilatan akan berusaha keras mendapatkan kujang emas. Kekacauan akan terjadi, dan darah segera tumpah di sana-sini. Syukurlah kalau kau mengerti, Aria, timpal sampang. Sekarang juga aku akan pergi mencari gadis itu. Sebenarnya aku ingin membantumu, kek. Sayang, keataanku belum mengizinkan. Sahup taria bernada penyesalan. Aku mengerti, Aria. Selamat tinggal. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi, mudah-mudahan, kek, harap Aria. Sampang melesat meninggalkan tempat itu. Aria hanya bisa memandanginya eh sampai tubuh kaakek itu lenyap dari pantangan. Pemuda berambut putih keperakan ini kemudian berjalan tertatih-tatih mencari tempat sepi untuk bersemadi. Penagalamannya perlu segera dipulihkan. Di tempat yang agak tersembunyi akan mengurangi kemungkinan timbulnya gangguan entah berapa lama tenggelam de alam semadinya, Aria terjaga ketika pentengarannya menangkap bunyi derap kaki-kaaki kuda. Aria membuka matodean bangkit berdiri. Dengan pendengarannya yang teajam, Aria dapat mengetahui kalau belasan ekor kuda tengah berlari cepat menuju tempat dirinya dan sampang tadi terlibat pertarungan. Dewa Arak sendiri saat ini berada beberapa bel A.S. tombak dari tempat tersebut. Tempat pemuda berambut putih keperakan ini berat A terlindung oleh kekerimbunan S.M.A.K. semak. Perasaan ingin tahu mendorong Aria untuk mengayunkan kaki mendekati tempat ia yang dituju rombongan berkut A. Dengan ilmu meringankan tubuhnya yang tinggi diinjaknya kerimbunan semak dan daun-daun kering tanpa menimbulkan bunyi. Dugaan Aria ternyata tepat. Belasan ekor kuda tampak ditunggangi laki-laki-gaah berpakaian seragam pasukan kerajaan. Rombongan ini berhenti tepet di tempat terjadinya pertarungan Dewa Arakdean Sampang. Rombongan ini adalah peasukan kerajaan Kamulan. Jumlah MRA 5 BLS orang, termasuk pemimpin rombongan. Apalah yang membuat pasukan kerajaan berada di tempat ini pikir Aria di tempat persembunyian Aria. Tapi, sekelebat dugaan lain menilinap. Apakah pasukan ini rombongan kerajaan Kamulan? Mungkinkah mereka telah mengetahui hilang Aria pusat kerajaan dan sekarang tengah mengejar pencurinya Aria memperhatikan sosok pemimpin pasukan kecil itu. Seorang lelaki berusia 40 tahun, berjenggot tebal. Dialah Ladoya, kepala pasukan khusus istana kerajaan Kamulan. Periksa sekitar tempat ini seru Ladoya, lantang. Aku yakin wanita itu lewat tempat ini. Dan bukan tak mungkin porak-poran tanya tempat ini karena dia bentrok dengan seseorang, serentak para prajurit melompat turun dari punggung kuda dan memeriksa sekitar tempat itu. Ladoya sendiri takap duduk di atas punggung kuda. Dia hanya memperhatikan keataan di sekitarnya secara sekilas. Seruan Ladoya menjawab pertani A.A.N.I. yang mengayuti benak dewa Arak. Rupanya dugaan kuben R. Mereka peasukan kerajaan Kamulan yang tengah memburuk pencuri pusaka kojang emas, pikir Aria. Kendati demikian Aria tetap diam di tempatnya. Dia ingin mengetahui lebih banyak mengenai penyep-up tercurinya kojang emas. Untuk mencuri pusaka kerajaan bukanlah pekerjaan mudah. Di samping dijaga ketat, banyak tokoh istana berkepandaian tinggi. Rasanya orang seperti Rahasti Akan sulit bisa mencuri pusaka dengan mengandalkan kepandaian yang dimilikinya. Bagaimana hasil penyelidikan kalian tanyalah doya S.A. telah para prajurit kembali. Wanita liar itu memang benar telah melewati tempat ini, senapatilap O.R.S.E. orang prajurit. Rupanya di sini dia terlibat pertarungan sengit sehingga menyebabkan ada yang terluka. Dan melihat banyaknya darah di tempat ini, sepertinya yang bertarung tak hanya dua orang hektometer ladoya mengelus-elus jenggotnya. Rupanya berita mengenai tercurinya kojang emas telah tersebar luas, bukan tak mungkin pula pertempuran yang terjadi bukan karena kojang emas, senapati. Rasanya tak mungkin pusaka yang baru saja tercuri beritanya telah tersebar, bantah si prajurit tak setuju. Mudah-mudahan saja demikian, prajurit. Aku lebih suka begitu. Tugas kita akan lebih mudah. Kalau au berita mengenai kujang emas telah tersebar luas dan pusaka itu terampas de-ari buruan kita, akan lebih sulit bagi kita untuk melacak ni-a, timpa ladoya. Dan agar kita tak ke duluan pihak lain, kita harus bergegas. Aku teak yakin pusaka itu de-apa tercuri de-engan mudahnya tanpa bantuan orang dalam senapati ladoya menutup ucapan ni-a dengan mengepalkan tangan kuat-kuat hingga menimbulkan bunyi berkerotokan keras. Keliatan jelas perasaan geram senapati ini. Maksud senapati, ada yang berhian et di istana tanya prajurit yang melapor. Benar. Seseorang yang mempunyai pengaruh S.E. hingga mudah saja menyuruh S.E. orang P.M. curi menjadi pembawa pusakade alam upacara. Dan, aku telah bisa menduga siapa orang itu. Patih Singabarong wajah para prajurit langsung berubah. Merah atau siapa Patih Singabarong? Bila tuduhan itu terdengar oleh ni-a, akan terjadi kekacauan besar di kerajaan. Sekarang kita cari wanita liar itu untuk membuka kedok Patih Singabarong. Beranget serulah doya, keras. Bumi kembali bergetar oleh derapai langkah belasan kaki kut-a. Debu mengepul tinggi ke udara. Tak berapa lem-a kemudian suasana di tempat itu menjadi hening. Angin malam berhembus agak keras. Hawanya dingin menusuah hingga ketulang sum-sum. Beberapa orang prajurit jaga di rumah Patih Singabarong merapatkan kedua teangan kae tubuh untuk sekatar mendapatkan kehangatan. Dinginnya suasana amal lem tak dirasakan orang-orang yang berada di dalam rumah. Bangunan megah yang ditinggali senap Ati Singabarong bersama istri dan seorang anak perempuan merah telah berusia hampir 20 tahun. Saat ini istri dan anak Patih Singabarong tak bisa tidur. Kedua wanita itu tetap emel lalakan macukent. Ati telah merepahkan diri di peraduan. Mengapa kau kelihatan gelisah, bu memikirkan ayah tenangkanlah hati ibu. Aku yakin ayah akan segera menyelesaikan masalah yang tengah di hat apinya, ujar wanita yang lebih muda, berusia 20 tahun dan memiliki wajah cantik. Wanita ini adalah putri Patih Singabarong. Tentu saja sebagai putri seorang Patih Kerajaan, rati hinggil bukan seorang gadis lemah. Sejak kecil gadis ini telah digembleng ilmu-ilmu silat. Yang menjadi pengajarnya tak hanya ayah Nia, juga tokoh-tokoh silat istana. Patih Singabarong sengaja mendatangkan mereka untuk mendidik putrinya sematawayang itu. Maka, tak mengherankan di usia Nia seorang ini rati hinggil memiliki tingkat kepandai antak kalah dengan ayah Nia. Kau tak tahu, hinggil, telah ibunya dengan en ada lembut. Kalau saja mengalami kejadian aneh, aku tak akan segelisah ini, kejadian aneh rati hinggil mengerutkan alisnya. Kejadian aneh apa, Bu Sumbadra tak segera menjawab pertanyaan itu. Dia malah menghela napa es berat, seperti ada sesuatu yang menekan batinnya. Rati hinggil dengan sabar menunggu ibunya memberikan jawaban. Ibu bermimpi, hinggil, ujar Sumbadra lirih. Mimpi, butanya rati hinggil dengan perasa ANGLI. Hampir saja tawania meledak. Mimpi apa dan apa hubungannya dengan masalah yang tengah dihadapi ayah aku yakin masalah yang menimpa ayahmu mempunyai hubungan erat dengan mimpi-mimpiku. Yang Dewa Tate lah memberi petunjuk padaku melalui mimpi itu. Sayang aku kurang tanggap bertindak sehingga tak sempat memberi tawakan ayahmu. Mimpi-mimpi itu datang tiga hari sebelum kejadian mengerikan yang menimpa Gusti Pangeran Raja. Jamala, sebenarnya mimpi-mimpi apa sih, bu sehingga kau demikian yakin mimpi itu merupakan petunjuk dari Dewa Tate nyarati hinggil lagi. Telah ku periksa arti mimpi-mimpi yang ku dapat de-engan mencocokan pada ka-e terangan orang-orang tua dulu. Semuanya cocok. Isi dan maksud yang terkandung dalam setiap mimpi itu mirip satu sama lain maksud ibu. Bagaimana aku masih belum mengerti, makna mimpi-mimpiku itu semuanya mengandung arti akan datangnya emala peta apa ada ka-e luar akita, hinggil. Dan terbukti, ayahmu mendapat musibah itu aku jadi penasaran, bu. Sebenarnya mimpi apa yang kau terima rati hinggil tak kuasa menahan rasa ingin tahunya. Dengar baik-baik, hinggil, ujar sumbadera penuh tekanan. Ratih hinggil sampai menahan nafas, kaha watir ucapan ibunya tak tertengar. Di malam pertama bermimpi ibu melihat hujan deras dan angin ribut. Kau tahu apa hari ini ya rati hinggil menggeleng. Mimpi itu mempunyai arti kalau kita kedatangan musuh. Kau dan aku rasanya tak mungkin punya musuh. Ini sudah pasti ayahmu. Beliau yang banyak berhubungan di engan orang. Bukan tak mungkin ayahmu itu pernah menyakiti orang lain. Atau, barangkali kedudukannya membuat orang menjadi iri, rati hinggil mengangguk-anggukan kaepala. Gadis ini dapat menerima penjelasan ibunya. Lalu, mimpi ibu yang lain empat mimpi kedua kalinya tak kalah buruk. Ibu mendengar bunyi halilintar. Mimpi itu mempunyai makna yang buruk. Kita akan mendapat bahaya, hinggil, bahaya. Bahaya apa? Butanya rati hinggil ingin tahu semula. Aku tak tahu, hinggil. Tapi setelah ku pikir-pikir, mimpiku itu satu dengan yang lainnya saling berhubungan. Di mimpiku yang terakhir aku, kau, dan ayahmu berhadap ande-engan sebuah sungai besar. Aku tak ingat apakah ke-au-de-an ayahmu melompatinya. Yang jelas, saat itu aku melompati sungai besar itu, sampai di sini Sumbadra menghentikan ucapannya. Dia menangis seraya menutup wajah dengan kedua teng-an. Wanitu itu kelihatan bingung dan sedih. Ratih hinggil buru-buru memeluk ibunya. Ratih hinggil merasa terharu soali. Ibunya bukan termasuk perempuan cengeng. Gadis ini tahu kalau sejak dia ma si kecil ibunya tak pernah haem menangis, betapapun berat masalah ye yang dihatapi. Kalau sekarang wanita ini sampai haem menangis, bahkan de-engan demikian sedih dan te-akutnya. Pasti masalah yang dihadapinya amat berat. Mengapakah au menangis? Bu, apakah arti mimpi itu bujuk rati hinggil dengan suara halus? Sumbadra menatap wajah putri ini alekat lekat dengan air matu berlinang. Wajahnya yang sembelap eme membuat wanita setengah beya itu tampak menyedihkan. Jika kau bermimpi berhadapan dengan es e buah sungai besar lalu kau melompatinya, itu pertanda kalau wajahmu telah dekat. Ibu jerit rati hinggil, kaget. Tidak. Arti mimpi itu tidak benar. Ibu tak akan mati rati hinggil bagai kehilangan akal sehatnya. Dia berteriak keras-keras serai abangkit dari berbaringnya. Sumbadra yang tak eme mendapat kesempatan berbicara haanya eme menggeleng-gelengan kepala. Dia amat sayang pada rati hinggil, dan tak siap untuk meninggalkannya selama-lamanya. Tapi jika yang berhak atas ni awam manusia telah eme menentukan, siapa yang dapat menghalangi kau tidak boleh berkata be gitu, hinggil, beritahu Sumbadra dengan suara serak. Air matu mengalir deras sepanjang kedua belah pipinya. Semua yang hidup pasti akan mati. Tak ada satupun mahluk yang tidak akan mati. Dan, tidak potong rati hinggil. Pokoknya aku tak ingin ibu mati. Ibu tak akan mati hinggil seru Sumbadra, terharu melihat rati hinggil kelihatan demikian terpukul. Hati wanita ini serasa diremas-remas. Ibu dan anak ini kemudian saling berangkulan. Saat Sumbadra mulai menceritaan mimpi-mimpinya, beberapa sosok bayangan berkelebat mendekati bangunan rumah yang dikelilingi dinding batu setinggi satu tombak itu. Sosok-sosok ini mempunyai gerakan yang gesit se-kali. Mereka emengen akan pakaian serbah hitam serta selubung wajah. Jumlah mereka terniata belasan. Di setiap tangan sosok hitam tergenggam sebatang golok besar. Suasana malam demikian sunyi. Yang tertengar hanya bunyi jengkerik dan serangga malam. Tapi suasana itu dipecahkan tiba-tiba oleh bunyi burung hantu. Suaranya yang keras mengejutkan para prajurit jaga. Mereka yang telah terkantuk-kantuk karena hawa dingin terjaga sesaat. Para prajurit itu tak tahu kalau bunyi burung hantu yang terdeng bukan bunyi burung yang se-e benarnya. Bunyi itu dikeluaran pemimpin gerombolan sosok hitam, dan merupakan isyarat bagi anak buah Nia untuk mulai menyerang. Bagaiha antuh hantu bergentayangan, belasan sosok hitam langsung melancaran penerbuan. Tidak hanya dari depan yang pintu gerbang Nia tidak memiliki daun pintu, tapi juga dari dinding-dinding batu lincah laksan akra Mereka berlompatan ke atas dinding batu lalu melompat ke BA Giande Alam. Begitu menjejak tanah keparataan mereka segera diketahui oleh para prajurit. Siapa kalian? Pertanyaan keras Bernada kecurigaan itu dilontarkan prajurit yang menjaga pintu gerbang tapi jawaban yang didapat adalah beabatan golok besar di tangan sosok hitam. Dua penjaga pintu gerbang yang bersenjatakan tombak segera melompat ke belakang. Tombaknya ditusukan ke arah perut para penyerangnya. Ternyata dua sosok hitam memiliki kepandaian jauh di atas prajurit-prajurit itu. Mereka mengeser kaki ke samping seraya mendoyongkan tubuh. Serangan ujung tombak lewat di sisi tubuh keduanya. Melalui samping tubuh sosok-sosok hitam kemudian mengulurkan tangan menangkap beatang tombak. Gerakan MRK yang tak terduga-duga membuat kedua penjaga pintu gerbang tak kuasa menelamatkan tombaknya. Begitu tercekal ditariknya dengan keras. Tubuh dua prajurit itu pun tertarik ke depan. Mereka tak sempat berbuat apa-apa lagi ketika dua sosok hitam membebatkan golok ke batang leher keduanya. Keras, keras. Hampir berbarengan tertengar bunyi seperti batang pisang ditebang. Kepala dua penjaga pintu gerbang terpisah dari tubuhnya, dan menggelinding dengan darah memancur deras dari bagian yang terluka. Saat itu pula nyawa kedua prajurit itu melayang ke alam baka. Kematian kedua prajurit itu ternyata lebih beruntung dibanding rekan-rekannya. Mereka meninggal dunia tanpa M.N. ngalami sakit yang berarti, sementara para prajurit yang lain tewas dalam keadaan menyedihkan. Nyawa mereka terpisah di arirak aset telah mengelepar gelepar dalam cekaman rasa sakit yang mendera. Rombongan sosok hitam itu memang luar biasa. Kepandaian mereka rata-rata di atas para prajurit. Memang terjadi pertarungan, tapi tak sampai tiga jurus setiap sosok hitam mampu merobohkan lawan alawani A. Jerit kematian terdengar di sana-sini. Darah pun M.M. banjiri tempat yang biasanya tenang itu. Apa yang terjadi? Hinggil tanya sumbadera dengan cemas. Dari dalam rumah keributan itu terdengar jelas. Aku pun tak tahu, ibu, jawab R.A.T. Hinggil, setelah terlebih dulu menggelengkan kepala untuk mendengarkan bunyi-bunyi mencurigakan di luar. Sepertinya terjadi keributan di luar. Aku juga M. mendengar suara langkah-langkah kaki menaiki anak tangga, apa yang dikatakan R.A.T. Hinggil memang tepet sekali. Sosok-sosok hitam tengah menaiki undakan anak tangga batu yang menuju ke bangunan tempat tinggal patih Singabarong. Mimpi ibu tak salah, Hinggil. Ibu yakin ini merupakan saat terakhir hidup ibu. Dan, tidak, ibu bentah R.A.T. Hinggil memotong ucapan sumbadera yang belum selesai. Ibu tak akan mati. Selama ada aku, biar iblis sekalipun tak akanku biarkan menyentuh ibu. Apalagi hani apa ngacau pe ngacau hina seperti menyambut titan tangan R.A.T. Hinggil, daun pintu K.A.M.R. Mereka ha hancur berantakan didobrak dua tangan kokoh dari luar. Kepingan-kepingan daun pintu berpentalan ka esan A.K.A.M.R. Dengan mempergunakan sebelah teangan, R.A.T. Hinggil menangkisi potongan-potongan kayu yang menyambar ke arahnya dan ibunya. R.A.T. Hinggil segera melompat dari peraduan. Ibunya ditempatkan di belakangnya. Gadis itu menatapkan anar ke arah hambang pintu. Tampak dua sosok hitam bergerak masuk dengan sikap waspat A. Tangan mereka menggenggam sebatang golok besar yang berlumuran darah. Pengacau-pengacau K.A.R. Kalian harus mempayare mahal atas kekejian yang kalian lakukan di tempat ini. Desis R.A.T. Hinggil penuh kemarahan. Kaulah yang harus mati, wanita liar bel alas sosok hitam yang memiliki tubuh jangkung. Belum hilang gemah suara itu, sosok hitam jangkung meluruk ke arah R.A.T. Hinggil. Golok berlumuran darah di tangan Nia Diayun An kepinggang. Keras bukan main. Apabila mengenai sasaran tubuh R.A.T. Hinggil akan terpisah menjadi dua bagian. Gerakan sosok hitam terniata kurang cepat. Sekali menjejakan kaki tubuh R.A.T. Hinggil telah melayang ke atas sehingga serangan L.A.Wan lewat di bawah kakinya. Dan begitu berada di atas R.A.T. Hinggil segera melancarkan tendangan K.A.K. Kepala sosok hitam. Lawannya terperanjat dan berusaha mengelakan S. serangan D.A.N.M. melompat ke belakang. Tapi, tindakan itu kurang cepat krak. Diiringi bunyi gemeretaknya ring, sosok hitam terlempar ke belakang. Tulang-tulang lehernya peatah akibat tendangan R.A.T. Hinggil yang keras bukan main. Seketika itu juga Niawa sosok hitam melayang ke alam baka. Sosok hitam yang tersisa terkejut melihat kematian R.A.K.A.N.I.A. Maka begitu R.A.T. Hinggil mendarat di lantai, sosok hitam menyerbunya sambil berseru keras. Goloknya dibaling-balingkan hingga lenyap bentuknya. Putaran golok membuat Putri Patih Singa Barong tak bisa melihat jelas sasaran yang akan dituju. Tapi R.A.T. Hinggil tak terpengaruh. Gadis ini berdiri diam di tempatnya menunggu serangan lawan tiba. Kemudian, laksana beangan Hinggil menyelinap di antara kelepatan golok lawan. Selama tiga jurus R.A.T. Hinggil mempermainkan lawannya. Dia membiarkan sosok hitam kelelahan mengirimkan serangan. Baru di jurus keempat gadis ini bertindak. Ukaha sosok hitam mengeluh ketika M.R.A.S. akan teangannya yang menggenggam golok tiba-tiba bagai lumpuh. Sebelumnya terasa ada sesuatu yang menyentuh sikunya. Sosok hitam tak tahu kalau R.A.T. Hinggil telah menotok bagian tubuh tersebut. Lumpuhnya tangan sosok hitam membuat cekalannya terhadap golok terlepas. Tanpa menemui kesulitan Hinggil merampasnya. Kemudian, dihunjamkannya ke perut lawan. Blas! A-a-ah sosok hitam mengeluarkan jerit memilukan. Goloknya sendiri menembus perut hingga ke punggung. Darah sear memancar keluar dari luka yang-yang terbentuk. R.A.T. Hinggil sendiri buru-buru melompat mundur. Bersama Sumbadra, gadis ini memperhatikan lawan meregang emaut sosok hitam itu berdiri limbung dengan mati membelalak lepar, seakan tak percaya deengan kejadian yang diterimanya. Bertepatan deengan amruknya sosok hitam K.E. lantai, terdengar bunyi ribut-ribut disusul masuknya belasan sosok hitam ke dalam ruangan. R.A.T. Hinggil bersikap tenang. Dengan metode hitungnya jumlah calon lawannya. Lima bel A-S orang. Hinggil yakin dirinya akan mampu menghadapi keroyokan merah. Dari tingkat keandayan dua sosok hitam yang berhasil ditewaskannya, dia telah bisa memperhitungkan keemampuan lawan. Ratpi Hinggil tetap berdiri di tempatnya. Dilihatnya belasan orang itu belum memperlihatkan tanda tanda hendak melancarkan serangan. Merah hanya bergerak meniebar membentuk kepungan. Ratpi Hinggil mengernyitkan sepasang alisnya yang indah. Dia merasa heran dengan tindakan sosok-sosok hitam itu. Apalagi yang mereka tunggu keheranan rati Hinggil tak berlangsung lama. Dia baru mengerti mengapa belasan sosok hitam tak segera menyerangnya. Di ambang pintu muncul sosok hitam lainnya. Dari gerak GR-nya Hinggil tahu kalau sosok yang baru datang ini merupakan pimpinan mereka. Sosok hitam yang baru datang memiliki tubuh kecil kurus. Ciri-cirinya tak menimbulkan perasaan apapun di hati Hinggil. Tapi, tak demikian halnya ke etika gadis ini menatap metu sosok kecil kurus itu. Metu, tersebut bersinar kehijauan. Mencorong bagai metu se ekor ha arimau dalam gelap. Hinggil merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Sinar metu seperti itu hanya dimiliki tokoh-tokoh yang telah memiliki tenaga dalam sangat tinggi. Bagaimana apakah kalian mengetahui di mana si keparat singa barong itu tanya sosok kecil kurus kemudian. Ratih Hinggil merasakan tengkuknya dingin. Suara sosok kecil kurus terdengar aneh sekali. Suara itu patutnya keluar dari mulut setan penghuni kuburan. Yang lebih mengejutkan hati Hinggil, setiap perkataan yang keluar menimbulkan geetaran di dalam dadanya. Hinggil sampai harus mengerahkan tenaga de alam untuk melindungi bagian dalam dadanya. Tidak, Tuan. Kami tak melihat si keparat singa barong di sini. Mungkin keparat itu telah eme ngetahui tindakan kita dan buru-buru kaabur menyelamatkan diri sahut salah satu sosok hitam. Tutup mulutmu, keparat bentak Hinggil yang tak kuasa menahan kemarahan mendengar ayahni Adimaki Maki. Kalau tidak, ku hancurkan sosok hitam yang mendapat teguran merasa tersinggung. Dia menggertakkan gigi. Ditatapnya Hinggil dengan mati melotot. Kemudian, kakinya diayunkan cepet menghampiri si gadis. Melihat itu Sumbadra yang memiliki sedikit kepandayan segera melangkah maju. Ratih Hinggil tentu saja tak membiarkan tindakan ibunya. Buru-buru dicekal perkelangan tangan ibunya. Seng ibu menoleh dan melihat Hinggil menggelengkan kepala. Biar aku yang menyelesaikan masalah ini, ibu, bujuk Hinggil dengan suara lembut seperti mengikuti tindakan Hinggil yang menyuruh mundur ibunya. Sosok kecil kurus mengeluarkan bentakan nyaring. Sebelum ku perintahkan, jangan ada seorang pun di antara kalian yang bergerak tanpa banyak membantah sosok hitam yang beru maju tiga langkah kembali ke tempat semula. Sementara sosok kecil kurus mengedaran pandangan kesekeliling. Kalian dengar baik-baik. Wanita liar itu terlalu tangguh untuk kalian. Kepandayan yang dimilikinya tak berada di bawah kepantai ansi keparat Singabarong. Biar aku yang emengirnya ke NRA. Kalian urus ibunya. Binasakan siapapun yang ada di tempat ini. Mengerti-mengerti, cuwon sahut sosok-sosok hitam serempak, membuat ruangan tempat merah berada bergetar. Kalau begitu tunggu apalagi kerjakan segera sosok-sosok hitam bagai sekelompok semut yang didekatkan api. Merah semua berlari berpencaran ketika sosok kecil kurus memberikan perintah. Yang tinggal di tempat itu hanya lima orang. Mereka ber siap untuk menangkap sumbadra. Ratpi hinggil yang merasa geram mendengar perintah sosok kecil kurus segera menerjang pimpinan gerombolan itu. Gadis yang mengenakan pakaian hijau ini mengirimkan serangan berupa tendangan. Sosok kecil kurus mendengus melihat serangan yang tertuju ke arah NIA. Di saat serangan hinggil masih melayang, dia melompat pula. Disambutinya serangan itu dengan mengirimkan tendangan terbang pula. Des! Benturan dua batang kaki secara keras di udara tak bisa dilakan lagi. Disusul kemudian dengan terlempar NIA tubuh kedua pemiliknya. Hinggil terlempar lebih jauh ke belakang. Bahkan sampai menaprak dinding. Sedangkan sosok kecil kurus M. mampu mematah NIA lontar dengan bersalto beberapa kali dan menjejak lantai secara mantap. Hinggil bangkit berdiri sambil meniaringai. Dirasakan kakinya yang berbenturan sakit bukan main. Sementara lawannya tampak sedikit pun tak terpengaruh. Biarlah kali ini aku gagal menangkap si keparat singa barong. Aku cukup puas bila telah berhasil membunuh anak dan istrinya. Ujar sosok kecil kurus seraya mengalihkan perhatian. Pada lima orang anak buahnya yang tersisa. Bunuh wanita tua itu perintah sosok kecil kurus. Kemudian, lima sosok hitam bagai saling berlomba lebih dulu memenuhi perintah pimpinannya. Melihat hal ini Hinggil tak tinggal diam. Gadis ini berusaha untuk menghadang. Tapi, pimpinan gerombolan menyadari maksud Hinggil. Dia melompat menerjang si gadis. Dan ketika berada di udara, dilancaran kibasan yang dilakukan dengan membalikan tubuh. Hinggil tahu sasaran serangan itu adalah leher Nia. Apabila terkena babatan keakil lawan, kepala Nia bisa terpisah di ari tubuh. Maka, dia melompat ke samping dan bergulingan menjauh. Sosok kecil kurus tak tinggal diam. Dikejarnya calon korban Nia. Sosok yang belum ketahuan J.A.T. dirinya ini mengirimkan serangan dasyat bertubi-tubi lima setelah bertarung Beb Arapa jurus. Rati Hinggil harus mengakui kepandaian lawan jauh di atas tingkat Tani A. Suatu keberuntungan bagi Nia. Karena lawan tampaknya tak berferniat membunuh. Serangan S serangan yang dilancarkan tak terlalu berpahaya. Bahkan, sosok kecil kurus itu terlihat berhati-hati. Keataan Hinggil jauh lebih baik dari Sumbadra. Istri Patih Singabarong itu harus berjuang keras untuk bertahan. Lewat empat jurus kemudian sebuah tendangan lawan membuatnya terhuyung. Belum sempat Sumbadra berbuat S.S.Watu, lawan yang lain telah memukul perut Nia. Sekejapan kemudian sebuah es ampokan mentarat telak di pelipis. Sapuan kaki lawan lainnya membuat Sumbadra Terjeang dan Jeatuh terlentang istri Patih Singabarong ini tak bangkit lagi. Seiring jatuh tubuhnya, Nyawania melayang karena tulang pelipisnya retak. Ratpi Hinggil kendati tengah sibuk menghat api lawan sempat melihat kejadian yang menimpa ibunya. Gadis ini menangis dalam hati. Kegeramannya dilampiaskan deengan semakin deasyatnya es erangan serangan yang dilancaran. Kendati demikian, karena memang tingkat kepandaian Hinggil berada di bawah lawan, semua amukannya dapat dipatahkan. Bahkan lawan berhasil menyapu kakinya sehingga dia jatuh terguling-guling di lantai. Sosok kecil kurus yang yakin akan kemenangannya tak terburu-buru mengirimkan serangan susulan. Dia melangkah es atu satu ketika mendekati Hinggil. Sementara di saat tubuhnya terguling-guling Hinggil sempat berpikir. Kalau menuruti perasaan ingin rasanya dia mengamuk untuk membalaskan kematian ibunya. Tapi, akal sehatnya emelarang. Hinggil sadar lawan terlalu kuat. Jika dia tetap eme maksaan keinginan ia, kemungkinan besar dia akan tewas menyusul ibunya. Bila itu terjadi, pikir Hinggil. Semuanya akan sia-sia. Ayah tak tahu orang-orang yang telah meniebar bencana di tempat kediaman ia. Pembantaian ini akan menjadi rahasia besar. Aku harus selamat pikiran-pikiran demikian membuat Hinggil memutar benak untuk menyelamatkan diri. Untungnya care itu segera didapatkan ia. Sambil terus bergulingan, gadis ini menyatpak sebuah kursi de-an mengarah ke-anya Pada lawan. Pada saat yang bersamaan Hinggil melompat ke arah pintu. Semua tindakan itu dilakukan Hinggil secara cepat. Sosok kecil kurus yang teak menduk akan terjadinya hal seperti ini tak sempat berbuat apapun untuk menjegahnya. Apalagi saat itu dia menerima serangan dari Hinggil. Sosok kecil kurus menggeram keras saking marah Nia. Tangan kanannya dihantam an memapaki datangnya luncuran kursi. Bunyi berdera keras tertengarka etika tangan berbenturan. Kursi pecah berkeping-keping, dan pecahan Nia berpentalan kesan A kemari. Sebagian di antaranya justru menyerbu lima sosok hitam. Mereka pun kebuakan mengelakannya. Sosok kecil kurus kemudian melesatka keluar untuk mengejar Hinggil. Sementara Hinggil telah berada di bawah untakan tangga Bearu dan tengah meleset melewati pintu gerpang seng pemimpin sosok hitam tak putus asa. Dia terus melakukan pengejaran. Hinggil cukup cerdik. Di Atau sosok kecil kurus memiliki ilmu lari cepet yang berada di atas Nia. Kalau sosok itu terus mengejar, kemungkinan besarnya akan tersusul. Karen A itu, Hinggil memilih tempat-tempat yang emeng untungkannya. Dipilihnya metan Bearu pasemak melukar. Terkadang gadis ini menyelingap ke Bealik pohon. Dan memang, siasat gadis itu cukup berhasil. Sosok kecil kurus mengalami kesulitan untuk mengejar Nia. Sayang, medan berupa semak-semak dan pepohonan tak berapa luas. Setelah beberapa saat bermain kucing-kucingan, Hinggil terpaksa menempuh medan berupa hamparan tanah lapang mau lari ke mena lagi kau, wanita liar seru sosok kecil kurus penuh nata kemenangan. Hinggil berat abep arapabe alas tombak di depannya. Hinggil tak memberikan jawaban. Gadis ini memusatkan seluruh perhariannya pada lari. Pandang mata Hinggil yang cukup awas melihat adanya hutan kecil ratusan tombak di depannya. Hinggil berusaha keras tiba di sana sebelum pengejarnya berhasil menangkapnya. Pemimpin sosok hitam pun rupanya bukan orang bodoh. Di atau Hinggil berusaha mencapai hutan di depan sana. MAKS seluruh ilmu lari cepat ni A dikerahkan. Sedikit demi sedikit jarak antara merah semakin dekat. Dan ketika jarak itu tinggal 10 tombak lagi, sosok kecil kurus menjejakan kaki kanan ni A ke tanah. Dek! Tanah tergetar ha ebat. Beberapa tombak di depan sana Hinggil merasaan pengaruhnya. Seperti ada kaki-kaki kuat menyapu kaki ni A. Tanpa mampu dicegah lagi gadis ini terjatuh. Tubuh Hinggil terguling-guling. Meski masih bingung akan apa yang terjadi, Hinggil berusaha keras untuk menyelamatkan diri. Gulingan pada tubuhnya es egera dimanfaatkan. Penaga gulingan itu ditambah dan dipergunakan untuk bangkit, lalu melesat meninggalkan tempat itu. Tapi, maksud Hinggil hanya terlaksana es sampai di pikiran saja. Baru saja berguling beberapa tombak dia membentur es e pasang kaki yang berat adi de epani A. Tanpa menoleh untuk menatap wajah pemiliknya. Hinggil tahu pemilik sepasang kaki itu adalah sosok kecil kurus. Hinggil merasa taat agunanya L.A.G. melakukan perbuatan apapun. Lawan niat telah menguasai keadaan. Maka, Hinggil yang saat itu berat adalam sikap tengkurap malah meretahkan kaepala niat di tanah. Gadis ini pasrah pada apa yang akan terjadi. Balikan tubuhmu, wanita liar seru sosok kecil kurus. Hinggil tak berani membantah. Dirasakan niat ada tekanan yang tak menghendaki bantahan dalam ucapan itu. Hinggil segera membalikan tubuh. Sekarang dia terlentang sosok kecil kurus berdiri tepat di atasnya, menghunus golok besar yang terselip di pinggang. Sebenarnya aku ta ingin membunuhmu. Tapi, itu sebelum kau menimbulkan kejengkelanku. Sekarang aku tak bisa berlaku lunak lagi. Kau boleh menyusul ibumu sekarang sambil menggertakan gigi, sosok kecil kurus mengayunkan golok besar niat ke perut Hinggil. Hinggil yang tak bisa bertindak apa-apa lagi hanya pasrah. Dia berdiam diri menanti datangnya malaikat maut. Terang. Uh, sosok kecil kurus mengeluh tertahan. Sesuatu yang tak jelas bentuknya meluncur cepet dan membentur goloknya. Benturan yang terjadi luar biasa kairas. Timbul percikan bunga api. Tubuh pemimpin sosok hitam itu pun sampai terhuyung ke belakang. Hinggil segera bertindak cepet. Kesempatan SE kejap itu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Tubuhnya digulingkan menjauhi sosok kecil kurus. Kemudian, melenting ke udara dan menjejak tanah dengan mantap. Pimpinan sosok hitam tak membiarkan Hinggil selamat. Begitu getaran padatengannya berhasil dihalau, dia meleset mentekati Hinggil. Tapi, sosok kecil kurus ini segera menghentikan maksudnya. Sesosok bayangan ungu telah meleset lebih dulu menghatang jalannya. Bilegegas lesatannya dipatahkan dan bersalto bet arapaka alih ke belakang, kemudian menjejak tanah secara mantap. Dengan mata seperti mengeluarkan api sosok hitam memperhatikan penolong Hinggil. Sosok itu seorang pemuda berpakaian ungu. Wajahnya terempan dan terlihat matang. Apalagi dengan rambut putih keperakan. Bukan hanya sosok hitam yang memperhatikan pendatang baru. Hinggil pun secara es membunyi-sembunyi menatapnya di ari samping. Sosok itu bukan lain aria buwana alias dewa arak. Terima kasih atas pertolonganmu, sobat. Kau telah menyelamatkan nyawaku, ucap Hinggil penuh rasa terima kasih. Lupakanlah, nona. Kebetulan aku lewat tempat ini dan melihat kau tengah terancam. Lagi pula, sudah kaya wajiban kita untuk saling tolong menolong, kilah aria. Hinggil ingin memberikan tanggapan lagi. Tapi, ucapan yang telah berat adi ujung lidah itu ditelannya. Tepat pada saat itu sosok hitam mengeluarkan pekihkan nyaring untuk mengawali inceran serangan ia. Hinggil menutup mulutnya dengan teangan. Gadis ini hampir tak kuasa untuk menahan jeritan. Golok sosok hitam berubah banyak. Menyingkirlah, nona seru aria. Hinggil segera emlompat menjauh. Gadis ini sadarkal au tetap berat adi tempat itu bisa terancam bahaya maut. Terkena serangan ni asar sosok hitam yang diarahakan pada Dewa Arak. Sementara aria bergegas mengambil guci perak yang tersampir di punggung. Senjata entalanya itu diputar di depan dada. Sebentuk gulungan sinar B.A.G. benteng S.E. ketika melindungi tubuh Dewa Arak. Kemanapun golok sosok hitam bergerak akan bertemu dengan gulungan sinar keperakan di sekujur tubuh aria. Terang, terang, terang. Benturan keras terdengar beralih kali ketika golok berbenturan dengan guci. Percikan bunga api pun tercipta. Aria maupun sosok hitam terhuyung-huyung dua langkah kebelakang keparat. Kirani akau memiliki kepandayan juga, orang usilandasi sosok hitam penuh GRM. Tapi, jangan harap akan mampu menandingiku belum lenyap gema ucapannya, sosok hitam telah mengayunkan goloknya ke leher Dewa Arak. Tapi hanya dengan merendahkan tubuhnya pemuda itu berhasil memunahkan serangan lawan. Dewa Arak kini tak ragu-ragu lagi untuk mengerakan seluruh kemampuannya. Di samping sosok hitam itu memiliki kepandayan tinggi, serangan-serangan yang dilancarkannya pun selalu membawa maut. Kalau waria menghadapinya S.E. Tengah setengah nyawanya akan melayang ke akhirat perlawanan sungguh-sungguh yang diperikan Dewa Arak membuat pertarungan berjalan sengit. Kedua pertarung itu ternyata memiliki kemampuan berimbang. Merah silih berganti melancarkan serangan. Beberapa kali keduanya terhuyung-huyung ketika terjadi benturan. Ketika lagi-lagi sosok hitam mengirimkan tusukan ke arah dada, Dewa Arak melompat KTAS. Dari S.A. dikirimkannya cengkeraman ke arah ubun-ubun sosok hitam. Kecepatan gerak Dewa Arak pada mulanya membuat sosok hitam kebingungan. Tapi dari D.S.I. Rangin Tajam yang mengarah ke epalanya, dia langsung menyadari ada Nia serangan dari atas. Secepat kilat goloknya dibabatkan ke atas. Wut! Dewa Arak menyatari ancaman maut itu. Pemuda ini bersalto ke atas melewati kepala lawan dengan serangan yang tetap tertuju pada kepala. Krat! Akah rentetan kejadian Nia berlangsung demikian cepet. Ujung golok sosok hitam merobek perut Aria. Sebaliknya, cengkeraman Dewa Arak hanya merenggut selubung lawan Nia. Selubung hitam yang mempunyai dua lubang kecil untuk matu itu sekarang berat A dalam tangan Dewa Arak. Ah seruan kaget itu kak luar dari mulut hinggil. Itu terjadi ketika ia melihat wajah yang berat A dibalik selubung. Wajah seorang kakek berkepala botak dengan kumis panjang menjuntai melampaui bibir. Wajah itu pernah dilihat hinggil. Kakek botak tak kalah terkejutnya. Penyamarannya telah terbuka. Si kakek tak mau mengambil resiko lebih banyak lagi dengan terus berdiam diri di tempat itu. Bergegas dia melesat pergi. Kakek botak berlari bebas tanpa khawatir ada yang mengejarni A. Dewa Arak maupun hinggil tak melakukan pengejaran. Aria merasa tak mempunyai urusan dengannya. Sementara hinggil masih terpaku di tempatnya, sibuk mengingat-ingat siapa sosok hitam yang dia kini pernah dilihatnya itu. Ada apa? Nona tanya Aria ketika melihat hinggil menghela nafas berat. Kau mengenalnya entahlah, jawab hinggil tak yakin esraya mengangkat ke dua bahunya. Rasanya aku pernah melihat wajah itu. Sayang, aku lupa kapan dan di mana, mengapakah aku bentrok dengan kakek itu? Nona tanya Aria mengalihkan persoalan. Aria yang semula menduga akan mendapatkan jawaban terperanjat kaget melihat hinggil seperti tersentak. Wajah gadis itu langsung memucat. Belum sempat Aria mengajukan pertani AAN hinggil telah melesat pergi. Dari mulutnya yang berbibir mungil Aria menangkap gumaman lemah. Ibu, ibu, sesaat Aria kai bingungan. Pemuda ini hanya menatap kepergian hinggil dengan penuh tanda tanya. Tapi ketika putri patih singa barong itu telah berjarak belasan tombak, Aria teringat pada sesuatu. Bagaimana kalau u kakek botak itu belum pergi jauh dan menyerang Nia lagi jika mereka bertemu pikiran yang muncul selintas ini membuat Dewa Arak memutuskan untuk menyusul hinggil. Dia terpaksa berlari-lari di belakang hinggil, sebelum akhirnya melihat bangunan rumah yang dikelilingi dinding batu tinggi di kejauhan. Begitu melewati ambang pintu gerbang Aria mengernyitkan alisnya. Mayat meyat berseragam pe asukan kerajaan tergol ek di San Asini. Sebuah dugaan jelek terhadap G. Adis yang dikejar Nia mulai dihaati Aria. Aria meleset menuju bangunan yang dimasuki hinggil. Sepanjang perjalanan melewati undak-undak kantang abatu dan lorong ruangan, tampak mayat-mayat berseragam pasukan kerajaan. Keji sekali rutuk Aria dalam hati. Siapa orangnya yang telah melakukan pembantaian seperti ini? Aria terus mengayunkan kaki mengikuti arah yang ditempuh rati hinggi. Tapi begitu memasuki ambang pintu salah satu kamar, Aria terpaku bagai orang terkena sihir. Pandangan segera tertumbuk pada sosok G. Adis yang dikejar Nia tengah duduk biar simpuh dihadapan sesosok tubuh yang tergolek di lantai. I, I, Ibu, rintih hinggil. Air matu mengalir membasai kedua belah pipinya. Tampak jelas kesedihan pada raut wajahnya. Aria G. Adi merasa kasihan sekali melihatnya. Gadis itu kelihatan begitu kehilangan. Setelah memperhatikan K. E. A. T. A. N. dalam ruangan yang porak-poranda, Aria melangkah mentekati hinggil. Ingin rasanya dan menghiburnya, tapi tangis hinggil malah semakin menjadi-jadi. Cukup lama juga Dewa Arak M. E. nunggu tangis hinggil meretak. Kini yang tinggal hanya isak tertahan. Hinggil bangkit berdiri dan membalikan tubuh. Di tatapnya Aria yang tengah menatapnya. Maafkan atas sikapku yang cengeng, ujar hinggil dengan suara serak. Aku bisa mengerti. Oh iya, kenal, An, namaku Aria Buwana. Panggil saja Aria, aku hinggil. Ratpi hinggil, balas putri patih singa barong. Sebuah nama yang bagus, puji Aria. Boleh ku tahu mengapa kakek kecil kurus tadi hendak membunuhmu dan, apakah dia yang telah melakukan pembantaian di tempat ini? Aku tak teahu, Aria. Kakek itu datang bersama rombong Ania. Kejam bagai haus darah mereka membantai semua pengawal dan ibuku, jadi kakek itu tak sendirian. Dia datang membawa rombong antanya. Aria meminta penegasan. Kakek keji itu datang bersama belasan orang berkepandaian cukup tinggi. Entah apa kesalahan kami sehingga merah sampai hati melakukan pembantaian ini, keluh hinggil. Kulihat bangunan ini dijaga beanyak perajurib. Apakah keluar gamu mempunyai hubungan dengan kerajaan ayah adalah patih kerajaan kamulan? Beliau bernama Singa Barong, Singa Barong selak Aria, kaget kau mengenai ayahku, Aria hinggil bertania penuh rasa ingin tahu. Sepasang matanya menatap wajah Aria tajam-tajam. Tidak, jawab Aria. Aku hanya mendengar dari percakapan para prajurit kerajaan kamulan. Kemudian, secara singkat Dewa Arak menceritakan tentang percakapan serombongan pasukan kerajaan Ieang dipimpin Ladoya. Mereka tengah mengejar pencuri kujang lemas. Itu sebuah fitnah keji, Aria sentak hinggil begitu Aria selesai bercerita. Ah! Malang Ben Aren Asip Ayah. Tak henti-hentinya Peetaka menimpa. Saat ini saja beliau tengah mencari kujang emas yang dicuri orang. Sekarang ada fitnah yang ditimpakan padanya, yang mengatakan ayah bersekongkol dengan seng pencuri, jalan satu-satunya untuk membersihkan tuduhan itu adalah dengan menangkap pelaku Nia, hinggil, ujar Aria setelah tercenung sejenak. Jadi kita mulai mengungkapkan rahasia ini dengan mengejar pencuri kujang emas, Aria tanya hinggil bagaimana mungkin pencuri itu pasti sudah jauh. Lagipula, kita tak tahu kemana perginya, aku tahu arah yang ditujunya, hinggil. Itu sebabnya kuusulkan untuk mengejar Nia. Memang tak hanya Ria yang dapat kita jadikan titik terang untuk mengungkap masalah ini. Masih ada lainnya, yaitu gerombolan orang-orang berseragam hitam yang telah membantai keluargamu. Tapi sayang Hani aka-akek botak yang bisa kita kenali. Itupun dia telah melarikan diri, ku rasa usulmu itu ada benar Nia, Aria, Ucap hinggil akhirnya setelah tercenung sesaat. Ku harap kau bersedia untuk mengajakku, Aria Hania membisu. Hinggil jadi khawatir kalau pemuda itu akan menolaknya. Buru-buru ucapannya disambung. Aku tak mungkin tinggal di sini lagi, Aria. Gerombolan penjahat itu pasti akan menyatroniku. Aku juga ingin mencari ayahku untuk mengabaran kejadian ini. Ku rasa mengatakan perjalanan bersamamu akan aman, Aria. Ayahku tak pernah membiarkanku pergi jauh-jauh seorang diri, apa yang dikatakan ayahmu memang benar, Hinggil. Dunia persilatan sangat keras. Kau boleh ikut bersamaku. Sebelumnya, mari kita urus dulu mayat-mayat ini sebelum pergi. Terima kasih hatas kesediaanmu untuk mengajakku, Aria. Wajah Hinggil tampak berseri-seri. Sepasang M.A. tanya berbinar ceria. Percayalah. Aku berjanji tak akan merepotkanmu, Aria Hania tersenyum. Sesaat kemudian, pasangan muda-mudi ini sibuk mengurus mayat-mayat yang berseratkan untuk dikuburkan. Sepagaimana mestinya enam seorang lelaki berpakaian abu-abu melompat turun deari punggung kuda. Binatang berbulu coklat putih itu meringkik sebentar karena lelaki separuh beya yang menungganginya menarik tali kekang dengan agak keras. Lelaki itu terlihat agung dan beendung wip awa. Dia bukan lain patih singa barong dari kerajaan Kamulan. Bergek AS di hampirnya sosok-sosok yang bergeletakan sekitar tiga tombak di depannya. Sosok-sosok yang menyebabkannya menghentikan lari kuda. Diadap. Terkutuk sambil terus mengayunkan kaki, patih singa barong memaki penuh geram. Pandangannya tertuju pada sosok-sosok yang bergeletakan bermandi darah. Sosok-sosok itu mengenakan pakaian serak yang kerajaan Kamulan. Meraat Allah Pera-Pera jurid yang dibawa senapati Ladoia. Tak ada satupun yang selamat. Hanya mayat Ladoia tak ada di situ. Perasaan curiga tiba-tiba mencuat di lubuk hati patih singa barong. Kecuriga Ania semakin besar ketika teringat di engan sebuah kejanggalan BE berapa waktu lalu. Dia melihat sepasang suami istri membawa seorang anak GA di sepatah Ladoia. Perasaan tertarik membuat patih singa barong langsung ke luar untuk mengetahui apa yang terjadi. Ternyata mereka menginginkan putrinya M menjadi deang istana. Kata Nia, anak tetangga mereka telah menjadi dayang di istana. Saat itu patih singa barong mendengar Ladoia, yang telah melihat keberadaannya, menolak niat pasangan suami istri itu. Ladoia mengatakan kalau deang-deang istana tak didapatkan secara semparangan. Karena ditolak, suami istri itu meninggalkan istana sambil membawa anak Nia. Patih singa barong yang terlanjur curiga SE gerah mencari keterangan. Dan, hasil yang didapat membuat patih ini cukup kaget. Ternyata telah belasan gadis masuk menjadi dayang-dayang. Padahal, tak satu pun at-at tambahan tenak adeang-deang baru. Dengan keata lain, gadis-gadis itu lenia begitu saja. Patih singa barong tak tinggal diam. Dia melakukan penyelidikan. Sena pati Ladoia hampir-hampir tak pernah luput dari pengawasan. Tapi penyelidikannya sia-sia. Sampai terjadinya musibah kematian pangeran Raja Mala, patih singa barong tak mampu menemukan jawaban Nia. Patih singa barong bergegas melompat naik ke atas punggung kuda lalu memacunya. Menurut dugaannya sena pati Ladoia belum pergi jauh. Ia hendak mengejar sena pati itu yang dicurigainya sebagai pembunuh anak buahnya sendiri. Diri seorang lelaki berjenggot lebat yang mengenakan pakaian seragam kerajaan tampak berlari menginap indap eme nyi baka rimbunan semak. Lelaki ini adalah sena pati Ladoia. Dia berlari terhuyung-huyung. Beberapa kali Ladoia tersungkur. Dari mulutnya mengalir darah segar. Entah untuk yang keperapak kalinya Senin apati Ladoia kembali tersungkur. Dia jatuh tertelungkup ketika kakinya terkait semat-semat. Sena pati ini tak langsung bangkit berdiri. Agaknya luka yang dideritanya cukup parah. Ketika kemudian dia mengangkat kepalanya sedikit, wajah lelaki ini terlihat semakin pias. Dua bat tangka aki berdiri tepet di depan wajahnya. Ladoia seera mendengarkan kepala. Gusti Pangeran, desah sena pati Ladoia. Pemilik sepasang kaki itu memang Pangeran Kerajaan Kamulan. Pangeran Samudera, adik dari Pangeran Raja Mala. Pangeran Samudera tampak tersenyum sehingga wajahnya yang tampan semakin menarik. Kau, Ladoia apa yang terjadi terhadap dirimu di mana pasukan yang kaum pimpin tanya Pangeran Samudera Sambil berjongok agar bisa melihat Ladoia lebih jelas. Malah peta A besar telah menimpa, Gusti Pangeran, lapor Ladoia. Kami diserang segerombolan orang berpakaian surpai hitam yang mengenakan selubung wajah. Mereka M memiliki kemampuan di atas kami. Semua prajurit tewas. Hani A aku yang berhasil selamat. Itu pun Karen A aku berpura-pura meninggal. Itu ku lakukan agar dapat memberikan laporan ke istana, Gusti Pangeran. Masalahnya, aku melihat adanya kejanggalan, kejanggalan. Kejanggalan bagaimana A ye ang kau maksud? Ladoia desah Pangeran Samudera. Pimpinan orang-orang berselubung itu, Pangeran, beritahu senapati Ladoia. Sepertinya aku pernah mengenalnya. Potongan tubuh dan sorot matanya dapat ku kenali, kendati dia mencoba menyamarkan suara Nia. Aku yakin apabila berhasil hidup dan menelidikinya akan dapat ku ketahui siapa pimpinan gerombolan itu. Sekarang bangkitlah, Ladoia, ujar Pangeran Samudera Seraya bangkit berdiri. Hamba tidak mampu, Gusti Pangeran. Mungkin hamba memerlukan waktu untuk kepergianmu dari istana untuk mengejar pencuri pusaka kerajaan, bukan Pangeran Samudera segera memotong ucapan Ladoia. Ladoia merasakan jantung Nia seperti berhenti berdetak. Dirasakan adanya kejanggalan dalam ucapan esang Pangeran. Natanya teak senin ang dan penuh kebencian. Benar, Gusti Pangeran, jawab Ladoia lirih. Tapi sayang hamba gagal, itulah akibatnya bagi orang yang terlalu lancang, Ladoia dengus Pangeran Samudera teak senang. Kalau au saja kau tak eh melakukan pengejaran terhat ap pencuri kujang emas, kau tak akan mengalami nasib seperti ini apa, maksud Gusti Pangeran Tania Ladoia terpata. Senap hati ini sampai mendongakan kepala saking terperanjatnya. Kau menani akan maksudku, Ladoia. Dengar baik-baik. Kalau saja kau tak mendapat serang ande arige rombolan berserak yang hitam, aku yang akan menyingkirkanmu tandas Pangeran Samudera. Tapi, tapi mengapa, Gusti Pangeran apa salah hamba Pangeran Samudera tertawa mengejek. Menurut petapatmu pencuri itu bekerja senin diri atau em mendapat bantuan dari orang dalam, Ladoia tanya Pangeran Samudera. Senapati Ladoia em menelan ludah deengan susah peayah. Pertani AAN dan sikap yang ditunjukkan Pangeran Samudera terlihat sangat aneh. Rasa curiga membelit hati Senapati Ladoia. Kalau melihat dari rapini aren kena yang dibuat pencuri itu, sepertinya ada orang dalam yang telah membantunya, Gusti Pangeran. Seseorang yang mempunyai kedudukan cukup penting, bukan cukup penting lagi, Ladoia. Tapi sangat penting sahut Pangeran Samudera. Orang itu adalah aku. Pangeran Samudera. Dan pencuri itu adalah kekasihku, Senapati Ladoia terpaku. Sepasang Mata lelaki ini membelalak lebar, mulutnya ikut membuka. Kalau saja saat itu ada lalat, pasti akan masuk. Hamba, hamba tak pernah mendengar Gusti Pangeran mempunyai seorang kekasih. Dan lagi, sampai hati Gusti Pangeran membunuh kakak sendiri, kalau tak kubunuh, kesempatanku untuk menjadi raja di kerajaan Kamulan akan lenyap. Raja malah pasti yang akan diangkat menjadi raja. Apa boleh buat, demi cita-citaku kehilangan seorang kakak tak terlalu penting. Kau tahulah, Ladoia, untuk mencapai keinginan yang besar memang merubutuhkan pengorbanan yang besar pula. Jangan kan hania raja malah, ayah pun akan kusinkirkan demi tercapainya cita-citaku. Hahaha Pangeran Samudera tertawa bergelak memperlihatkan kegembiraannya. Perutnya sampai terguncang-guncang. Sedangkan mengenai wanita yang kau tanyakan, dia adalah Rahasti. Aku bertemu dengannya beberapa bulan lalu waktu berburu. Dia tengah mandi di sungai. Kecantikan dan kemulusan tubuhnya membuatku langsung jatuh hati. Rahasti hanya mau menikah denganku apabila aku menjadi raja di Kamulan. Itulah sebabnya kurenkian akan hal-hal seperti ini. Jelas, Ladoia sekarang kau mengejar untuk menangkapnya. Itu berarti kau akan menghancurkan rencan aku, kau gila, Gusti Pangeran Deesis Ladoia. Dia teak ingat lagi kalau pemuda tampan yang dicercanya itu adalah junjungannya sendiri. Kau boleh embe makiku hingga suaramu habis, Ladoia. Sekarang bersiap-siaplah untuk menerima kematianmu. Pangeran Samudera menghunus petang yang terselip di pinggang. Seketika, sinar menyilaukan Mete mencuat. Ladoia saat arak an adani amaut yang mendekat. Dengan Mete membelalak lebar lelaki itu mengikuti setiap gerak Pangeran Samudera. Terimalah kematianmu, Ladoia Pangeran Samudera mengangkat pedang niat tinggi-tinggi. Kemudian, dihujamkannya secepat kilat ke arah kuduk senapati Ladoia yang tetap menunggakan kepala untuk melihat maut menjemputnya. Krap. Ak-a-ah jeritan kematian yang peanjang dan memilukan tertengar dari mulut Pangeran Samudera. Tubuh Seng Pangeran limbung. Pedang yang tergenggam di teangan terlepas lalu jatuh ke tanah. Sesaat Pangeran ini berusaha untuk tetap berdiri tegak, namun terniatta dia tak mampu. Pangeran Samudera amruk ke tanah dengan Mete membelalak lebar. Senapati Ladoia yang sudah pe-asrah pe-adamau terpaku tidak percaya. Seng Pangeran malah amruk ke tanah. Tewas di depan hidungnya. Pada punggung Pangeran Samudera tertancap sepatang pisau bergakang kepala ular. Sepasang mata Ladoia hampir tak berberedip. Senjata yang memiliki gagang berbentuk khas ini amat dikenalnya. Itulah hukuman bagi orang yang berani mengacaukan rencan aku belum lenyap gema ucapan itu sesosok bayangan berkelepet. Di belakang tubuh Pangeran Samudera yang tergolek tampak berdiri sesosok tubuh kecil kurus, berpakaian serbah hitam dan berselubung kepala hitam pula. Seketika wajah Ladoia menjadi pias. Sosok yang baru datang ini adalah pimpinan gerombolan yang menghatang pasukan IA. Ladoia cepat-cepat berusaha menenangkan perasaan. Diperhatikannya sekujur tubuh sosok kecil kurus. Sesaat kemudian, kata-katanya keluar dengan suara gemetar. Tak ada gunanya lagi kau menyembunyikan diri, eyang cakra. Rahasiamu telah terbongkar. Senjata yang kau hujamkan di punggung Pangeran Samudera telah memberikan jawaban yang jelas. Kau ceroboh, sosok kecil kurus merenggut selubungnya. Seketika, tampak seraut wajah tua berkepala botak yang nemet dikenal senapati Ladoia. Wajah milik eyang cakra, penasihat kerajaan dalam hal-hal yang berhubungan dengan ilmu gaib. Hahaha eyang cakra tertawa bergelak. Dugaanmu tak betul, Ladoia. Aku tak ceroboh sama seali. Aku hanya ingin melihat apakah kau mempunyai otak yang cukup cerdik untuk menduga siapa sebenarnya. Sejak semulapun aku sutah merasakah alau pemimpin gerombolan penyerbu itu orang yang sangat ku kenal. Perayawakan dean sorote matamu ku kenal betul, eyang cakra. Pisau itulah yang membuatku dapat menduga tepat orang yang berdiri di balik peristiwa itu. Bukan hanya terhadap kau dean pasukanmu saja, Ladoia sahut eyang cakra. Tapi juga terhadap patih singa barong. Asal kau tahu saja, keluarga patih keparat itu telah kubasmi mengapa kau lakukan itu, eyang cakra desis Ladoia. Kau bertania mengapa ujar yang cakra setengah mengejek. Karena kau, pangeran raja mala, dan patih singa barong telah menei um adanya ketidakperasan di istana. Hanya saja, kalian tak bersatu dan justru saling curiga, sehingga aku mudah menghatapi kalian. Kendati demikian, aku tak berani mengambil risiko lebih besar. Jadi, beberapa prajurit bereret aku daya yang mengangkut PM muda pemudi gagah dan cantik-cantik itu merupakan perintahmu benar jawab eyang cakra. Dan kau mengira singa barong yang berdiri di belakang penculikan itu, bukan demikian pula dengan pangeran raja mala. Seng pangeran melaporkan kecurigaan itu pada Prabu Suandana. Seng Prabu kemudian hentak menyingkirkan singa barong, tapi tidak mempunyai alasan. Terbunuhnya raja mala membuat Baginda berani untuk menekan singa barong. Keamanan merupakan tanggung jawabnya, dan dia lalai. Hahaha padahal, selaladoia penuh nafsu. Kau yang membunuh pangeran raja mala sayang sekali bukan aku, ladoia. Padahal aku telah merencanaannya demikian rapi. Selain aku, orang yang melepaskan kujang emas dari esarungnya akan mati. Orang itu haniaan selamat apabila aku membacani Abeb Arapaman Tera Penang Al. Tapi ternyata ada seseorang yang menukar kujang emas kemudian melumurinya dengan racun. Orang yang menjadi biang keladi kekacauan itu adalah pangeran samudera. Sekarang dia telah berhasil kusinkirkan lalu, untuk apa kau culik pemuda dan pemudi pertama, darah merah A sepagai campuran ramuan Ie Ang membuat kujang emas mampu E membunuh siapapun yang berusaha menghunus Nia. Alasan kedua, bermain cinta itu ternyata luar biasa nikmat, ladoia. Setelah aku puas bermain cinta dengan pemudinya, campuran di arah antara si pemuda dan pemudi kumasukan dalam ramuan untuk memanikan kujang emas. Nah, kurasa penjelasanku telah cukup. Bersiaplah untuk menghadapi malaikat maut kaulah Ie yang akan menghadapi malaikat maut, cakra sentak sebuah suara. Tak kusangka kau orang Nia yang memiliki watak demikian keji singabarong seru Ie yang cakra melihat kaemunculan patih singabarong di tempat itu. Dia sama sekali tak mendengar bunyi langkah kakinya. Benar. Aku, singabarong, orang yang ingin kau bunuh. Tapi kau keliru, cakra. Kaulah Ie yang akan kubunuh kerenat tindakanmu terhadap keluarga kudesis patih singabarong menahan kemarahan yang meluap-luap. Patih singabarong memang telah mendengar semua ucapan Ie yang cakra. Dia telah berada di situ sejak Ie yang cakra membuka selubung Nia. Keberadaan patih singabarong kerenat menengar jerit kematian pangeran samudera. Hahaha Ie yang cakra tergelap gembira. Syukur kau datang ke tempat ini, singabarong. Aku tak repot-repot lagi mencari mukaulah yang akan mati di tanganku, cakra patih singabarong mencabut keris yang terselip di pinggul. Kemudian, secepat kilat ditusukannya ke perut Ie yang cakra. Hus! Tusukan keris mengenai tempat kosong ketika Ie yang cakra menarik kakinya ke belakang. Sesaat kemudian ke aki kanannya bergerak menendang, tiga kali berturut-turut tuk, des, des. Tubuh patih singabarong terjeang jauh ke belakang tendangan pertama mengenai perkelangan tengan sehingga kerisnya terlempar. Tendangan kedua dan ketiga menghantam paha kanan kirinya. Ayah A.A. sesosok bayangan kuning berkelebat ke arah patih singabarong. Sesosok lainnya yang berpakaian ungu menghadang langkah Ie yang cakra. Hinggil seru patih singabarong ketika melihat siapa sosok kuning yang tengah meluruk ke arahnya. Sosok itu memang rati hinggil. Dengan metu beraca-kaca hinggil menubruk tubuh ayahnya. Patih singabarong memeluk putrinya dan mengelus-elus rambutnya penuh kasih sayang. Ayah Ip Ibu, aku sudah tahu, hinggil. Aku sudah mendengarnya sendiri dari mulut si Jahaname yang cakra. Syukur kau selamat. Kukira kau juga telah dibunuhnya, pemuda itulah yang menolongku. Ayah, beritahu hinggil seraya menunjuk aria. Patih singabarong mengarahkan pandangan kaya rahye yang ditunjuk hinggil. Saat itu sosok ungu tengah berdiri berhadapan di engan eyang cakra. Kau seru eyang cakra tertahan. Penghadangnya bukan lain aria buwana alias dewa arak. Selamat berjumpa lagi, kek, sahut dewa arak tenang. Tanggapan eyang cakra adalah eserbuan kaya rah dewa arak. Kakek ini memutar tongkatnya laksan aba ling-baling. Kemudian, secepat kilat tongkat itu disodokan ke arah dewa arak. Deru angin yang luar biasa keras mengiringi lungcuran serangan itu. Dewa arak teak mau kalah gertak. Guci-nya diambil lalu isinya dituangkan ke dalam mulut. Di papaknya serangan tongkat lawan deengan guci. Terang. Arak dalam guci bermunkratan kesan at kemari. Tubuh kedua petarung itu terhuyung dua langkah ke belakang namun, mereka berhasil memperbaiki kedudukan. Sesaat kemudian telah sating gebrak kembali. Eyang cakra, gumam hingga lirih sekali. Pantas aku merasa pernah melihatnya, patih singa barong tak emang berikan tanggapan. Lelaki tinggi BSR ini tengah memperhatikan jalannya pertarungan dengan penuh perhatian. Pertarungan dahsyat yang harus diakuinya baru pertama kali dilihatnya. Hinggil sendiri seperti tak membutuhkan tanggapan ayah Nia. Dia juga kemudian sibuk memperhatikan jalannya pertarungan. Kekaguman yang sudah terpanjang di hatinya terhadap dewa arak semakin mengbesar. Sementara itu, pertarungan antara area DNA yang cakra telah mencapai puncak Nia. Di awali teriakan melengking nyaring mereka es aling melancarkan serangan di tengah udara. Tuk, des! Hampir berparengan serangan dewa arak dan Eyeang cakra mendarat di tubuh masing-masing lawannya. Tubuh dewa arak DNA yang cakra kembali terlempar ke belakang lalu terbanting di tanah. Dewa arak masih mampu merayap bangkit, meski dari mulutnya menitik darah segar. Sambungan tulang bahu pemuda ini lepas terkena hantaman tongkat. Eyeang cakra mengalami nasib yang lebih mengenaskan. Guci dewa arak telah menghantem dada hingga tulang-tulangnya remuk. Kakek ini menggelepar es ekali, kemudian tewas. Darah menimbur dari mulut, hidung, dan telinganya. Ladoya dan Patih Singabarong menghela nafas lega melihat kematian Eyeang cakra. Kedua pejabat tinggi kerajaan kamulan ini saling berpantangan dan tersenyum. Tak ada lagi permusuhan dalam sorot meti mereka. Rati hinggil sendiri dengan malu-malu menghampiri Arya. Wajahnya bersemu merah ketika bicara. Kau tak apa-apa, Arya-Arya menggelengkan kepala sambil tersenyum. Aku hanya perlu bersemadi untuk mengopati luka ini, agar tak semakin parah, hinggil mengangguk-anggukkan kaepala. Dengan sudut metu dikerlingnya Ayeahnya. Seng Patih itu pura-pura tak melihat rinkah putrinya. Pandangannya diarahakan padalah doya tuju di saat Dewa Araktengah terlibat pertarungan dengan Eang cakra. Di tempat Eang berjarak ribuan tombak dari tempat mereka, Rahasti mengayunkan kaaki satu es atu. Wajahnya tertuju lurus ke depan. Sepasang bola matanya tampak berputaran liar memperhatikan sekitarnya. Di kanan kiri gadis ini terdapat pohon-pohon besar. Kau menepati janji, nona muda. Aku kagum padamu Rahasti sampai terlonjak kaget. Dia buru-buru menghentikan langkahnya. Kepalanya didongakkan memperhatikan ke atas pepohonan. Dari sana seruan tadi didengarnya. Di atas cabang pohon Eang berjarak lima tombak dari Rahasti tampak sesosok tubuh berpakaian serba merah. Sosok itu berdiri di atas pohon dengan mempergunakan J.A.R.I. telunjuk ke Anani A. Rahasti membelalakan mata melihat tingkah sosok merah. Pertunjukan itu membutuhkan tenaga dalam yang amat tinggi. Bagaimana apakah telah KAU bawa benda yang kuminta tanya sosok merah setelah melompat turun dari atas pohon? Sosok itu melompat turun dengan menekankan telunjuknya Eang bertelekan pad acap ang pohon. Tubuhnya kemudian bersalto beberapa kali di udara dan menjejak tanah secara mantap dengan kedua kaki. Benar, Kek, Rahasti menganggukan kepala. Tapi sebelum kuserahkan benda ini, aku ingin kau tunjukkan padaku benda yang kau janjikan sosok merah yang ternyata seorang K.E.K. berkulit hitam dan bertubuh jangkung itu tersenyum. Tangan kanannya dimasukan ke bealik baju. Dan K.E.T.K. dikeluarkan lagi di teng-an itu terdapat sebuah buntalan kain hitam yang mempunyai tali pada ujungnya. Lemparkan benda ya arik uinginkan, maka akan kuberikan ajimat ini padamu, ujar K.E.K. hitam memberikan penawaran. Kau yang lebih dulu melempar, K.E.K. Baru setelah itu akan kuberikan benda yang kau inginkan, Rahasti tak mau em menuruti begitu saja usul kakek hitam. Gadis ini rupanya takut ditipu. Kau tak em mempercayai ku, nona deengus kakek hitam tak senang. Sungguh lancang. Ucapanmu itu sebenarnya sudah cukup untuk membuatku membunuhmu. Pantang bagi Arda Walika menerima hinaan seperti ini. Ingat nona, aku telah berlaku murah hati kepadamu. Sedangkan kau jangan jiangan kau ber maksud menipuku deengan berpura-pura telah mendapatkan kujang emas. Padahal, kau tak memilikinya sama sekali Rahasti mendengus tak senang. Tangannya seera dimasukkan kebalik baju untuk mengambil benda yang diakini Arda Walika sebagai kujang emas. Bagaimana, kek masih tak percaya kalau aku mempunyai benda yang kau inginkan? Tanya Rahasti setengah mengejek. Arda Walika terkekeh. Kakek ini memang tetap berdiri di tempatnya. Tapi, sepasang bola matanya yang tertuju ke arah kujang emas di tangan Rahasti menyiratkan keinginan yang besar. Sekarang aku percaya kau em memiliki kujang itu, nona. Nah, tunggu apalagi lemparan benda itu, dan aku pun akan melemparkan benda ini pula seru Arda Walika. Rahasti tersenyum mengejek. Sebenarnya aku ingin mempercayai ucapanmu, kek. Tapi sayang, aku belajar dari pengalaman yang kuterima. Terlalu percaya pada orang lain hanya akan merugikan diri sendiri. Siapa yang berani menjamin kalau kau tak akan menipuku hektometer? Lalu, bagaimana baiknya menurutmu, nona Rahasti mengerutkan sepasang alisnya yang indah. Benaknya diputar untuk mencari jalan keluar. Aku ada usul, kek. Ujar Rahasti kemudian hampir terpekek kegirangan. Kau dan aku sem-a-sem-a meletakkan kedua benda ini di tanah. Dari tempatku berata, aku akan melangkah ke kanan sejauh sepuluh tombak dan meletakkan kujang MAS di situ. Sedangkan kau menempuh arah yang sebaliknya de-an meletakan ajimat itu di sana. Setelah itu kita kembali ke tempat masing-masing dan mengambil benda itu. Bagaimana usul yang baik, bukan baik sih tidak, sahub tartawali kta mau emuji. Tapi karena aku tak ingin masalah ini berlarut-larut, biarlah usul jelekmu ini kuterima. Rahasti meletakkan kujang MAS sepuluh tombak di sebelah kanannya. Sementara arta walika menaruh buntalan kaain hitam yang disebutnya ajimat sepuluh tombak dari tempatnya berdiri tadi. Arahnya berlawanan dengan Rahasti. Jangan kau lakukan itu, nona. Ambil kembali kujang MAS itu Rahasti dan Arda walika terperanjat kaep. Seruan itu begitu kaeras. Menggelegar. Dari bunyinya, sepertinya pemilik seruan itu berat adi tempat ini. Tapi ketika Rahasti dan Arda walika mengarahkan pandangan, pemilik seruan itu masih berjarak puluhan tombak di belakang Rahasti. Rahasti dan Arda walika seerah meniadari kalau kemunculan orang itu dapat mengacaukan renkana mereka. Maka, bagai telah disepakati sepelumnya, keduanya berlomba untuk seerah mendapatkan benda yang mereka idam-idamkan. Arda walika lebih dulu mendapatkan kujang MAS. Baru sekejapan kemudian, Rahasti menjumput buntalan kain hitam. Hahaha Arda walika tertawa bergelak penuh keembiraan kaetika kejang emas telah berada di genggam ANnya. Sepasang matanya menatap pusaka itu dengan sorot meteliar, seperti orang kelaparan melihat makanan. Akhirnya benda yang kuidam-idamkan berhasil ku dapatkan. Aku dapat terjun lagi ke dunia persilatan. Hahaha saat Arda walika yang bagai orang kurang waras itu menciumi kujang emas, sosok yang tadi berseru tiba di tempat itu. Sosok yang bukan lain dari sampang ini wajahnya tampak pucat pasi. Kakek itu berdiri lima tombak dari Rahasti. Celaka. Benkana di dunia persilatan akan muncul lagi. Iblis itu pasti akan menyebar angkara murka, desis sampang penuh kekhawatiran. Di lain pihak, Rahasti tanpa mempedulikan tingkah Arda walika segera menyelipkan buntalan kain hitam ke pinggangnya. Jari-jari tangannya teampak menggigil kaetika mengikat ke antali buntalan. Kelihatan jelas kalau gadis ini terpengaruh oleh perasaannya. Hahaha Arda walika kembali tertawa bergelak. Kali ini terdengar nada ejekan di dalamnya. Kau tertipu, nona dungu. Kau tertipu. Kau kira aku demikian bodoh memberikan ajimat yang kau inginkan apa. Rahasti tersentak kaet. Buntalan kain hitam yang sudah terikat di pinggang di renggutnya kaembali hingga lepas. Kaet curang. Licik hahaha Arda walika hanya tertawa bergelak melihat kemarahan yang melanda Rahasti. Jangan tertawa dulu, kakek licik geram Rahasti. Kau kira aku juga demikian bodoh menirahkan pusat A berharga itu kepadamu B. E gitu saja aku sudah memperhitungkan kau akan menipuku. Maka, ku sediakan sebuah kujang emas palsu untuk berjaka aja. Terni atakah eh khawatiranku terbukti. Kita sama-sama mendapatkan benda tak berferguna keparat geramardah walika. Wajah kakek hitam yang semula berseri-seri berubah beringas. Sepasang matanya eme mancar kan hawa maut. Ditatapnya kujang emas hampir tak percaya. Kujang emas ini palsu gumam Arda walika seperti bicara peada dirinya sendiri. Nada ucapannya tertengar mengambang. Rahasti tak menjawab. Sementara sampang yang semula kebingungan kini agak berseri wajahnya. Ada harapan bersemi di hati kakek itu begitu mendengar ucapan rahasti. Benarkah apa yang kau kataan itu? Nona tanya sampang seraya menghampiri rahasti. Untuk apa aku berbohong rahasti malah be alasemeng ajukan pertanyaan. Kalau kakek itu tak percaya, silakan mencobanya Arda walika mengeram be agai hari mau luka. Kujang emas di tangannya diperhatikan lebih lemah. Terlihat jelas kakek ini masih merasa bimbang dengan keterangan yang diberikan rahasti. Sampang menatap Arda walika dengan sorot metap penuh kemenangan. Kakek ini percaya penuhan kebenaran ucapan rahasti. Tunggu apa lagi, Arda tantang sampang penuh keyakinan. Mengapakah aku tak seera membuktikannya ayo, ayunkan kakekimu. Lewati garis gaib yang selama ini memenjarakanmu. Bukan, ah kawamat menginginkan hal itu Arda walika tak mempedulikan ucapan sampang. Tetap ditatapnya kejang emas di tangannya. Kemudian, pandangannya dialihkan pada garis yang dimaksud sampang. Garis yang tak tampak meta, tapi diketahui keberadaannya oleh Arda walika. Garis gaib yang dimaksudkan sampang membentang tiga langkah di depannya. Melihat garis gaib itu membuat Arda walika teringataan masa lalunya. Sekitar 40 tahun lalu dia malang melintang di dunia persilatan dengan menyepar malapetak. Sepak terjang Nia membuat tokoh-tokoh golongan putih tak senang. Salah satu di antara Nia adalah seorang tokoh besar yang bernama Wikuampiang. Pandai besi yang juga memiliki kepandaian tinggi, baik dalam ilmu silat maupun ilmu gaib. Sayang, Wikuampiang tak ingin terjun ke de alam dunia persilatan. Kakek ini tahu, sekali dia terjun dan mencampuri urusan, selamanya akan mendapat masalah. Padahal dia ingin hidup tenang maka, Wikuampiang memutuskan untuk tak ikut campur. Kakek ini yakin akan ada orang yang dapat menghentikan tindakan Arda walika. Sementara itu tindakan Arda walika semakin menjadi-jadi. Tokoh sesat ini bahkan berani mengacau S.E. Buah K. Adipaten, membunuh Seng Adipati dan menculik putrinya. K. Adipaten itu berada di beawah kekuasa AN Kerajaan Kamulan. Raja Kamulan yang MRSA bertanggung jawab akan keamanan di wilayahnya mengutus Sampang untuk menangkap Arda walika. Sampang yang tahu kepandaian tokoh sesat itu meminta bantuan Wikuampiang atas nama Raja Kamulan. Wikuampiang, karena memantang Raja Kamulan dan dia termasuk penduduk kerajaan itu, bersedia memenuhi permintaan Sampang hanya, K.F. itu T.A. ingin terlibat pertempuran. J.A. di Sampang yang harus bertempur. Baru jika tokoh istana itu tak mampu mengalahkannya, Wikuampiang akan bertindak. Itu pun tidak dengan terang T.R. Angan. Wikuampiang tak ingin ada walika mengenalinya. Sampang memenuhi syarat yang diajukan Wikuampiang. Dua tokoh itu bersama-sama M. mencari Arda walika. Tak hanya berhari-hari, melainkan berbulan-bulan ketika T.R. jadi pertemuan, pertarungan pun tak bisa dihilangkan lagi. Arda walika BNR BNR luar bayasa. Sampang tak mampu menunduk hanya. Bahkan Sampang sampai T.R. luka parah. Melihat kenyataan ini, dari balik semak S.M.A. Wikuampiang menggunakan ilmu gaibnya untuk M. menjarakan Arta walika dengan garis gaib yang T.A. tampak. Pantai besi itu menciptakan ruangan BNR bentuk persegi panjang sebagai tempat tinggal Arda walika. Wikuampiang memang luar biasa. Pagar gaib yang diciptakannya mampu mengurung Arda walika. Setiap kali tokoh sesat itu melanggar garis, dia akan terjungkal kembali masuk ke de alam kurungan. Keperh hasilan usaha Wikuampiang membuat Sampang lega. Meski tak bisa membunuh Arda walika, kakek itu kembali K.E.K. Raja Andian melaporkan keperhasilan usahanya. Sejak saat itu Arda walika memang T.A. bisa terjun K.E. dunia persilatan. Kakek itu terpenjara S.E. cara G.A.I.B. Arda walika tak tinggal diam. Di dalam P.E. ngasingan Nia dia bersemadi untuk M. mencari petunjuk agar bisa bebas dari kurungan. Kakek itu terpenjara 20 tahun lalu. Dia baru mendapatkan petunjuk sekitar 10 tahun lalu. Garis G.A.I.B. ciptaan Wikuampiang bisa dilewati apabila membawa kejang lemas. Bertahun-tahun Arda walika menunggu orang yang dapat dimintanya tolong. Akhirnya seorang gadis bernama Rahasti melalui tempat itu. Rahasti tengah terluka dan melarikan diri dari kejaran perampok yang hendak melakukan tindakan tak senonoh terhadapnya. Sebenarnya Rahasti memiliki kepantayan di T.A.S. rombongan perampok, tapi karena kurang pengalaman, dia terkena racun yang membuatnya lemas. Arda walika S.A.G.A.R.A. memanfaatkan nasib baik Nia. Ditolongnya Rahasti. Rombongan perampok itu dibunuhnya. Rahasti bahkan diajarinya sedikit ilmu silat dan dijanjikan akan diberikan ajimat yang membuat gadis itu tak bisa dilukai. Rahasti yang khas kepantayan menjadi tertarik ketika melihat pertunjukan ajimat yang dipamerkan Arda walika. Dia langsung menerima permintaan tokoh sesat itu untuk mencuri kujang emas dari kerajaan Kamulan. Tapi sekarang, kedua orang yang sama-sama serakah dan licik itu memberikan benda palsu pada orang yang dijanjikannya. Kerina yakin Arda walika tak akan berani melewati garis gaib, sampang mengalihkan perhatian Nia pada Rahasti. Antara kita tak ada masalah, Nona. Maka, ku mintakah serahkan kujang emas pada aku. Ku jamin kauaan pergi dengan eslamat. Aku bukan termasuk orang Yeanghani Abisa berjanji tanpa mampu memenuhinya, ujar sampang. Hentikan langkahmu di situ, kek ancam Rahasti. Jika tidak, akan ku berikan kujang emas ini pada Arda walika ancaman Rahasti ternyata cukup manjur. Sampang tak berani melangkah maju. Apalagi ketika dilihatnya murid kuntilanak hitam Gunung Salak itu mengacungkan sebuah kujang emas di atas kepalanya. Jangan bertindak geek abah, Nona seru sempang keras teranpa menyembunyikan rasa khawatirnya. Hati-hati dengan benda itu. Arda walika dapat mengambilnya de arimu tanpa perlu bererak dari tempatnya. Kalau demikian, mundur ancam Rahasti dengan suara lebih keras. Kalau aku tidak aku lemparkan benda ini pada Nial, biar kau dibinasakannya lagi-lagi sampang tak berani membantah ancaman Rahasti. Kakek ini melangkah mundur. Baik, aku mundur. Tapi hati-hati dengan benda itu ujar sampang. Perasaan Kha khawatir Kha alau kujang emas terjatuh Khae tangan Arda walika membuat Khaek ini memperhatikan gerak gerik tokoh sesat itu. Dan, dia melihat Nia. Awas, Nona. Kakek kelicik itu hentak merampas senjata Murahasti bergegas menoleh. Ternyata Arda walika tengah menjulurkan tangannya, bersiap merampas kujang emas dari jauh. Kau boleh teruskan maksudmu kalau ingin kujang emas ini kuberikan pada lawanmu tandas Rahasti. Arda walika langsung kehilangan keinginan Nia. Tangannya yang semula menek angka aku kembali eme lemas. Malah, tengannya diturunkan dan diletakkan di sisi pinggang. Rahasti tersenyum di dalam hati. Meski Arda walika de'an Sampang saat ini tak bisa berbuat apa-apa, tapi gadis ini tetap Khae khawatir. Terutama terhadap Sampang. Bagaimana dia bisa meninggalkan Kakek itu dengan aman Rahasti juga masih dicemaskan oleh masalah lainnya. Kujang emas yang ada di tangannya adalah yang palsu. Sedangkan pusaka yang asli ada pada Arda walika. Memang, semula Rahasti berniat menyerahkan pusaka yang palsu. Tapi, dia salah ambil karena saking senang Nia melihat ajimat yang dipertunjukkan Arda walika. Meskipun demikian, berkat Khae licikannya Rahasti mampu berpura-pura delapan mau lari kemana kau, murid murtad seruan serak penuh ke eram anterdengar keras bukan main. Arda walika dan Sampang tak terkejut mendengar seruan itu. Beberapa saat sepelum seruan itu terdengar, mereka telah lebih dulu mendengar bunyi langkah-langkah kaki mentekati tempat mereka. Bunyi yang sangat halus. Sampai-sampai hampir tak tertangkap telinga. Dua kakek ini segera tahu akan munculnya seorang tokoh baru yang memiliki kepandaian tinggi. Setidak-tidaknya, pendatang ini mempunyai ilmu meringankan tubuh yang tinggi. Ini bisa mereka ketahui dari ringannya bunyi langkah yang terdengar. Kalau Arda walika dan Sampang tak terkejut, tak demikian halnya dengan Rahasti. Bagi gadis itu sosok yang akan datang jauh lebih menyeraman daripada esetan penjakan Raha. Suara itu amat dikena Rahasti. Suara yang pernah akrab de-engan telinganya selama bertahun-tahun. Siapa lagi kalau bukan gurunya Kuntilanak Hitam Gunung Salak. Guru dari Rahasti Terni atas seorang nenek berpakaian hitam. Rambutnya putih panjang dan tererai awut-awutan. Tubuhnya agak bungku. Hidung mancung dengan ujung agak melengkung seperti paruh burung kakak tua. Sepasang matanya lepar. Nenek ini berdiri menggunakan tongkat yang dicekal dengan tangan kanan. Murid murtad de-engus nenek berpakaian hitam. Rupanya kau hendak mengkhianatiku. Hei hendak kau bawa kemana benda itu aku, aku, Rahasti gagap karena tak tahu harus bicara apa. Tak perlu baniak alasan, pengkhianat. Aku tahu kau hendak mengangkangi sendiri benda itu. Dan untuk tindakanmu itu, jangan harap aku akan mengampunimu. Kau harus ku beri hukuman yang setimpal. Mulai saat ini kau tak kuanggap sebagai muridku lagi, apa, apa yang akan kau lakukan, guru tanya Rahasti dengan bibir bergetar. Gadis ini tahu betapa bengis gurunya. Karena itu dia terkenal dengan julukan Kuntilanak Hitam Gunung Salak. Seorang tokoh hitam yang ditakuti kawan dan lawan. Kuntilanak Hitam Gunung Salak me nyering ai. Bagi si nenek yang memiliki watak keji ini tak secuil pun ada rasa ase yang di hatinya. Rasa sayangnya hanya atabila muridnya sejalan dengan niadean menuruti keinginannya. Bila si murid tak sepaham dengannya, lenyap pula rasa sayang itu. Aku tak akan menghukumu, murid murtad. Aku hanya akan mengambil milikku. Ilmu-ilmu yang kau miliki sekarang adalah milikku. Aku yang mengajarannya. Maka, sekarang aku akan mengambil ilmu-ilmu itu. Ujar Kuntilanak Hitam Gunung Salak, Kalem. Rahasti mundur-mundur dengan kai takutan. Ucapan gurunya kelihatan ringan. Tapi gadis ini tahu apa artinya. Mengambil ilmu sama saja dengan menyiksa seumur hidup. Rahasti Aan lebih menderita daripada mati. Kedua tangan deankak kini Aan lumpuh. Rahasti akan menjadi orang cacat seumur hidup. Rahasti meras akan lututnya goyah. Keperanian gadis itu terbang entah kemana. Keringat dingin tampak bermunculan di dahau Rahasti. Sementara itu, Kuntilanak Hitam Gunung Salak melangkah menghampiri Rahasti. Langkahnya segera terhenti ketika mendengar ancaman sampang. Kau maju selang ah lagi, aku tak akan ragu-ragu untuk menyeramu. Kuntilanak Sampang telah lama em mendengar julukan Kuntilanak Hitam. Nenek golongan sesat ini jarang keluar dari tempat tinggalnya di Gunung Salak. Kendati demikian, Nama B. Sarnia terkenal ke seluruh dunia persilatan. Beberapa kali P. Asukan K. Rajaan dan K. Adipaten Yeang melalui Gunung Salak di rampoknya. Disamping untuk menunjukkan kalau udirinya tak gentar terhadap P. Asukan Kerajaan, nenek ini mempunyai penyakit aneh. Dia gemar mencuri milik orang lain kendati barang yang dicurinya tak terlalu berharga. Untuk menegakkan wibawa kerajaan, Raja Kamulan mengutus Sampang. Dia diberi tugas untuk em membunuh Kuntilanak Hitam. Tapi sampai berminggu-minggu Sampang mencari takjuk A. berhasil menemukan buruannya. Malah, Sampang hampir celaka ketika mendatangi Gunung Salak. Dia hampir celaka terjerumus ke de alam lumpur hidup. Sampang pun pulang ke kerajaan tanpa hasil. Sampang memang sial. Sewaktu dia mencari Kuntilanak Hitam, nenek itu tengah bersemadi di sarang niai yang tersembunyi. Itu sebabnya nenek itu tak diketemukannya sampai dia kembali ke kerajaan. Kuntilanak Hitam memperdengarkan tawanya yang mengerikan. Tawa yang lebih patut disebut keringki keledai. Kalau saja tak mempunyai urusan yang lebih penting, saat ini juga ku kirim nyawamu ke neraka, Sampang. Aku tahu kau dulu mencariku. Sayang, saat itu aku tengah menekuni ilmu baru. Kalau tidak, akan ku buktikan kalau jagoan istana tak ada artinya bagiku geram Kuntilanak Hitam Gunung Salak. Bukan hanya kau ye yang mempunyai keinginan demikian, Kuntilanak Sergah Sampang tak kalah gertak setelah kutapatkan kujang emas, kawakan kupawa ke kerajaan. Dia samping mempertanggungjawabkan perbuatanmu yang dulu, kau harus mendapat hukuman atas perbuatanmu yang searang, membantu pencurian atas pusaka kerajaan kamu lan sombong bentak Kuntilanak Hitam. Meski sudah tak terpakai lagi oleh raja, kau masih sok berbakti. Sabarlah. Akan tiba saat Nia bagiku untuk membunuhmu Rahasti yang semula sudah merasa gembira melihat keributan antara gurunya dengan Sampang, jadi kecewa lagi. Sepertinya tak akan terjadi pertarungan. Kedua tokoh itu rupa Nia lebih mementingkan urusan dengan Rahasti daripada urusan Mera. A. Sungguh pun demikian Rahasti tak putus asa. Dia telah mempunyai sebuah remcana. Rahasti yang memiliki otak jardik dan licik telah bisa memperhitungkan kalau saat ini yang dapat menolongnya adalah Arda Walika. Tokoh itu memiliki kepandayan tinggi. Kalau tidak, Sampang tak akan demikian khawatir Arda Walika bebas dari kurungan. Kek, saparah asti lembut. Aku menawarkan sebuah kerjasama padamu. Ku berikan kujang MAS ini padamu. Tapi, bersumpahlah atas nama leluhurmu K.A. Laukau bersedia menolong kudean memberikan ajimat yang asli. Bagaimana Sampang menyapari akan munculnya MASalah BRU. Kakek ini segera bertindak cepat. Dia melompat menerjang Rahasti. Dari atas, laksana seekor burung Garuda. Kedua tengannya yang berbentuk cakar diulurkan untuk merampas kujang lemas. Rahasti yang mendapat serangan, tapi yang memberikan tanggapan tak hanya gadis itu. Arda Walika dan Kuntilanak Hitam pun tak tinggal diam. Merah tak ingin kujang emas terjatuh ke tangan Sampang. Bila itu terjadi, sudah bisa diperkiraankah alau emeram AS Kujang Emas dari tangan Sampang jauh lebih sulit. Kuntilanak Hitam melompat dan menerjang Sampang dari samping. Jika Sampang bersikeras melanjutkan serangan, Sepelum maksudnya itu berhasil cakar-caar Kuntilanak Hitam akan merobek leharnya. Sampang menyakari akan bahaya itu. Maka, serangannya diurungkan dan cepat dirubah menjadi sampokan untuk memapaki serangan Kuntilanak Hitam. Prat. Benturan jari-jari tangan yang takka alah kerasnya dari baja pilihan, Karen aditopang tenaga dalam kuat, menimbulkan bunyi nyaring. Tubuh keduanya terjem angka EB lakang. Dengan gerakan yang intah baik Sampang maupun Kuntilanak Hitam mampu mematahkan daya lontar tubuh mereka, kemudian menjejak tanah dengan mantap. Kuntilanak Hitam menggeram. Jari Jari tengannya terasa sakit dan nyeri. Malah, sekujur tangannya bagai lumpuh. Penaga dalamnya masih kalah kuat dibanding lawan. Di lain pihak, akibat menangki serangan Kuntilanak Hitam, Sampang selamat dari pukulan jarak jauh Harda Walika. Angin pukulan yang mampu menghancurkan sepatang pohon besar itu mengenai tempat kosong. Jangan mimpi bisa mendapatkan kujang emas es elama masih ada aku di sini, Sampang Tandas Kuntilanak Hitam seraya menatap tajam-tajam tokoh istana kerajaan Kamulan yang telah mengundurkan diri itu. Sampang tak memberikan tangapan. Hanya, di dalam hatinya kakek ini mengutuk keberataan Kuntilanak Hitam. Sampang khawatir Arda Walika Aan mendapatkan kujang emas de-an berhasil keluar dari kurungan gaipuiku ampiang. Arda Walika sendiri yang merasa tertarik de-engan te-awaran rahasti segera membuka mulut. Kau saja yang bersumpah atas ema leluhu RM untuk memenuhi janji yang kau ucapkan itu, nonasaran Arda Walika. Bila itu kau lakukan, akan ku berikan ajimat yang kemaksud Sampang semakin gelisah ema mendengar percakapan rahasti dan Arda Walika. Kakek ini khawatiraan tercadinya pers ekutuan antara keduanya. Kuntilanak Hitam Apabila muridmu itu bersekutu dengan Arda Walika, bukan saja kita berdua tak akan mendapatkan kujang emas. Nyawa kita pun akan sulit untuk diselamatkan jawaban yang didapatkan Sampang hanya dengusan mengejek. Nenek ini tak terlalu mempedulikan ucapan Sampang. Memang, dia pernah mendengarkan ama Arda Walika yang terkenal memiliki kepandayan ama tinggi. Tapi wanita tua ini belum pernah MRS akan Sendiri kelihayaan IA. Jadi, dia tak terlalu memandang tinggi Arda Walika. Bahkan kuntilanak Hitam tak tahu kalau saat itu Arda Walika tengah terkurung. Rahasti tak mau berpikir panjang lagi. Sambil membusungkan dada, dia berteriak lantang. Demi leluhurku, Rahasti bersumpah akan memberikan kujang emas ini pada kakek Arda Walika. Apabila kakek itu memberikan ajimatnya padaku dan membantuku menghadapi lawan-lawanku aja Sampang langsung pucat pasi. Kuntilanak Hitam pun terkejut bukan main. Tapi sebelum Sampang maupun si nenek sempat berbuat SS watu, Arda Walika telah lebih dulu melemparkan buntalan kain hitam yang diambil dari bagian dalam baju. Terima itu, Nona. Demi roh leluhurku, ku beritahukan kalau buntalan itu asli Rahasti menangkap buntalan kain hitam dengan tangan kiri. Sedangkan tangan kanan dipergunakan untuk melemparkan kujang emas. Di saat pusaka kerajaan Kamulan itu Melai Ang, Sampang dan Kuntilanak Hitam Bahan Arda Walika, melompat untuk menangkap lebih dulu Arda Walika S. Sampai lupa kalau kujang emas yang akan ditangkapnya masih berada di luar garis gaib. Sementara itu, Rahasti sehabis melemparkan kujang emas langsung melesat meninggalkan tempat itu. Siasat yang direncanaannya berhasil. Seperti yang sudah diperhitungkannya, begitu kujang emas dilemparkan makaan seera menjadi rebutan. Dengan begitu dirinya luput dari perhatian. Kuntilanak Hitam Gunung Salak menggeram kaetika melihat Sampang telah de-et dengan kujang emas. Nenek ini tau ka alau dirinya kalah cepat. Bergek AS diayunkan tongkatnya ke arah pinggang Sampang. Uh Sampang mengeluh tertahan. Saat itu semua perhatiannya dipusatkan pada kujang emas. Maka, serangan Kuntilanak Hitam agak membuatnya kebuakan. Dalam waktu yang demikian singkat Sampang sempat memperhitungkan keemungkinan. Kalau serangan itu dielakkan, Kuntilanak Hitam tak mungkin menghentikan perburuan atas kujang emas. Dia akan lebih dulu mendapatkan pusaka itu. Sampang tak kalah cerdik. Babatan tongkat lawan diterima tangan kiri dengan menggunakan tenak al emas. Kemudian, dicekalnya batang tongkat dan disentakan. Tindakan Sampang membuat tubuh Kuntilanak Hitam terdorong ke belakang si nenek tak mau kalah bertindak. Dengan putaran pergelangan tangan yang memegang tongkat, dia membuat Sampang ikut terbawa ke belakang. Sampang dan Kuntilanak Hitam melihat keemungkinan jatuhnya kujang emas ke tangan Arda Walika. Kedua tokoh ini tak menginginkan hal itu terjadi. Bagai telah disepakati sebelumnya, Merah bersamaan mengulurkan tengan. Keduanya mengerahkan tenaga de alam untuk em menarik kujang emas ke arah Merah. Pemandangan yang menakjubkan pun terjadi. Kujang emas mengambang di utara, tertarik KES sana ke emari. Sesek Ali mendekati Arda Walika, dan tak jarang mentekati Sampang dan Kuntilanak Hitam. Gabungan KE dua tokoh yang SM mula bermusuhan ini mampu menandingi tenaga Arda Walika. Keuntungan Arda Walika adalah karena letak Nia yang lebih dekat dengan kujang emas. Pier. Kujang emas hancur beretting keping setelah Beb Erap A saat lamanya tertarik ke sana ke emari. Rupanya, senjata itu tak mampu menahan dasyatnya gabungan tiga tenaga dalam yang memperebutkan Nia. Arda Walika, Kuntilanak Hitam, dan Sampang menghentikan pengerahan tenaga dalam mereka. Sepasang macu ketiga Nia mebelalak lebar menatap kepingan-kepingan kujang emas yang terjatuh. Tidak salahkah apa yang kulihat mengapa kujang emas hancur? Bukankah pusaka itu terenal emet alot dan luar bayas akuat pikir Arda Walika, Kuntilanak Hitam, dan Sampang. Tapi, keheranan itu segera buyar ketika tidak melihat atanya Rahasti di tempat itu. Satu dugaan langsung bergayut di benak KE tiga tokoh itu. Rahasti telah menipu mereka. Kujang emas yang dilemparkannya adalah palsu. Seketika rasa persaingan lenyap yang ada di benak mereka sekarang adalah perasaan geram. Mereka mengetar ant pantangan ke sekitar tempat itu untuk memperkirakan kemana pergini Rahasti. Tapi baru juga memperhatikan sepentar, Sampang langsung pucat wajahnya. Dia melihat sesuatu yang amat mengejutkannya. Arda Walika juga melihat hal yang sama. Dia telah berada di luar kurungan. Dia telah melewati garis gaib dan tak terkena pengaruh pagar kaset metu itu. Hahaha Arda Walika tertawa bergelak. Dia luarkan nih akujang emas dari selipan pinggangnya. Memang, kentati sudah dirasakan Rahasti kalau pusaka ku yang emas itu palsu. Arda Walika di engan perasaan ak-ak terpukul menyelipkannya di pinggang sebelum berusaha merebut kujang emas yang dilemparkan Rahasti. Dia mengangat pusaka itu tinggi-tinggi dengan penuh kemenangan. Kuntilanak hitam. Sampang. Lihat baik-baik. Inilah kujang emas yang asli. Sungguh pandai bocah itu mempermainkan orang. Hahaha Sampang dan kuntilanak hitam saling berpandangan. Dalam pertemuan pantang itu, keduanya bersepakat untuk menentang Arda Walika. Akhirnya aku bebas. Akanku porak-porandakan dunia persilatan. Tapi, sebelum itu kalian berdua yang akanku hancurkan diawali teriakan menggeledek Arda Walika melancarkan serangan dasyat. Kakek ini mengirimkan bacokan sisi tangan miring ke arah leher Sampang. Dalam pengerahan tenaga de alamnya beacokan kakek berakaian merah ini tak kalah berbahayanya dengan bacokan golok. Apabila mengenai sasaran, mampu memisahkan kepala dari tubuh. Sampang segera emelompat ke belakang. Serangan itu lewat di depannya. Arda Walika tak berusaha mengejar. Perhatiannya akini dialihkan pada lawan yang seorang lagi. Diserangnya kuntilanak hitam dengan sapuan kaki kanan. Nenek itu melompat ke atas. Sesaat kemudian, ketika Sampang dan kuntilanak hitam balas menierang, pertarungan sengit pun berlangsung. Jalannya pertarungan sengit hanya berlangsung 50 jurus. Selewat itu Arda Walika berhasil menekan lawan lawan Ia. Bahkan menjempitnya sedemikian rupa. Dijurus ke-75 kuntilanak hitam dan Sampang yang terdesak nekat menerobos himpitan. Mereka bersamaan menerjang Arda Walika. Arda Walika sudah memperhirungkan akannya serangan seperti ini. Dia bersalto melewati atas kepala kuntilanak hitam gunung Salak dan Sampang. Jari-jari kedua tangannya mengetuk ubun-ubun mereka. Tuk, tuk. Bersamaan de-engan menjejak Nia kedua Kaki Arda Walika di tanah, tubuh Sampang dan kuntilanak hitam gunung Salak A.M.B.R.U. Nyawa mereka melaiang dengan pecahnya ubun-ubun keduanya. Hahahaha Arda Walika tertawa P.N.U. kegembiraan M. menatap mayat kedua lawan Ia. Sekarang kujang emas menjadi milikku. Aku akan kembali merajai dunia persilatan. Tak ada satupun yang tahu kalau pusaka ini ada padaku. Wanita sial itu mungkin searang sudah mati, terkena racun yang kutaburkan di buntalan itu. Hahaha tepat di saat Arda Walika berkata demikian, Rahasti telah hampir mencapai tempat rombongan Arya Berat A. Dewa Arak dan rombongannya melihat Rahasti. Sebaliknya, Rahasti tak melihat mereka kah Arnael etaknya yang tersembunyi. Itu pencuri kujang emas, beritahu Arya yang telah selesai dengan semadinya. Ladoya dan patih singa barong hanya bisa menatap gemas pada Rahasti. Keduanya merasa meniesal bertemu gadis itu pada saat seperti ini. Biar aku yang menghajarnya desis Hinggil, geram. Tunggu dulu, Hinggil. Penangkan hatimu. Lihat, apa yang terjadi cegah Arya Hinggil membelalak ngeri ketika melihat Rahasti menghentikan lari secara mendatak. Gadis itu kemudian menggelapar GLR seperti binatang disembelih. Hinggil tak kuasa untuk menahan pekikan. Tubuh Rahasti perlahan mencair. Sekejap kemudian Rahasti lenyap. Cairan yang tercipta meresap ke dalam tanah. Apa yang terjadi, Arya tanya Hinggil dengan suara menjigil. Entahlah. Tapi, jawabannya ada di sana atuding Arya ke arah yang ditinggalkan Rahasti. Mari kita kesana dengan tawa yang belum putus ada walika menghunus kujang lemas. Tapi baru saja badan kris muncul separuh, tiba-tiba memancar sinar kebiruan dari batang Nia dan meluruk ke arah Arta walika. Arda walika terperanjat. Kakek ini meniadari Adani Abah Ayia mengancam. Dia ingin menggelap. Tapi, seluruh kemampuannya sirna ketika matanya menatap sinar menyilaukan sepelung munculnya sinar biru terang. Arda walika menjerit-jerit ketika sinar biru terang emenerp aubun-ubunnya. Ubun-ubun tokoh SSAT itu langsung bolong. Arda walika tewas seketika itu juga. Tak lama kemudian, rombongan dewa arak tiba di tempat Rahasti datang. Mereka melihat mayat M. Ayat bergelimpangan. Kujang emas tergolek di tanah. Keperadaan kujang emas S. sangat mengembirakan H. Atila D. Anpatih Singabarong. Mereka akhirnya berhasil mentapatkan kembali pusaka kerajaan Kamulan. Hukuman yang menanti jika mereka gagal tak akan pernah terwujud. Selesai.